sungguh kau bukan mata hati yang beka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat ini masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tidak usah dengan cara-cara kaya begini mengembirkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan dengan menguji dia menerima tersedia salam 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 saya masih sehat ini masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihatkan semua berdiri menjelaskan saya jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembirkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia menerima tersedia salam 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 saya masih sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihatkan semua berdiri menjelaskan saya jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembirkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya biasa dan sekarang kalian berdiri menjelaskan saya pasukan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan menguji dia menerima tersedia salam 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 sungguh kau bukan mata hati yang buka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam setiap hari akan melihatkan semua berdiri dan menjelaskan semua jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah pulang lebih semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia urundah sembah tersayang sungguh kau bukan mata hati yang buka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga saya tiap malam tiap hari akan melihatkan semua berdiri dan menjelaskan semua jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah pulang lebih semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia urundah sembah tersayang sungguh kau bukan mata hati yang buka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat masih diberi apa sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga saya tiap malam tiap hari akan melihatkan semua berdiri dan menjelaskan semua jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah pulang lebih semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia ke dunia naa hujan telepon dari mereka sampai gratis selama saya masih sehat saya masih berjalan selama itu juga selamat menikmati 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 Anda tidak percaya kalau dia mengklaim dirinya Nabi Kristen gitu ya oke kedua pertanyaan Pak menurut luga menurut luga ke kurang lebih 34 tahun lagi itu dia udah pastikan dan dibantu oleh masyarakat 2030 Yesus akan turun turun-turun dunia Iya turun dua kali pendapat anda itu itu jelas-jelas Yesus dalam mati 24-36 kan mengatakan hari Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu malaikat tidak anak pun tidak hanya Bapak sendiri kalau dia bisa tahu dia lebih hebat dari Yesus lah iyalah hari Tuhan itu tidak akan diberitahu memang ada tanda-tanda tapi tanda-tanda itu diatur sedemikian rupa sehingga tetap orang tidak bisa tahu jangankan harinya atau bulannya tahunnya pun abadnya pun enggak bisa tahu dia mengatakan tahu itu sudah jelas menunjukkan kesesatan dia otaknya korslet itu baik menurut luga dia udah pernah ke neraka dia udah pernah ke surga ya orang-orang yang di neraka adalah menurut juga nih Bang ini mohon maaf biar diluruskan kesempatan Anda meluruskan menurut luga orang yang di neraka itu orang yang tidak dibaptis selam hehehe silahkan hehehe baptis itu mau selam mau tuang mau percik itu bagi saya sama saja saya mengambil baptis percik itu karena mengambil praktisnya kalau orang tua di selam apalagi saya percaya baptisan bayi bayi di selam kan tersedak semua nanti jadi itu lagi-lagi ajaran omong kosong ayatnya dimana kalau orang dibaptis percik itu masuk neraka tuh dimana dan lagi tadi dia berkata tentang neraka itu lucifer disana menyiksa orang masuk neraka setan tuh belum masuk neraka termasuk lucifernya belum masuk neraka kalau lucifer mau disebut nama komandan setan mereka baru masuk neraka nanti pada waktu Yesus datang kembali kali kedua kalinya itu wakil 20 ayat yang ke-10 dan kalau mereka masuk neraka mereka disiksa bukan menyiksa baik terima kasih Pak Budi luganya udah datang eh intinya gak lu mengklaim diri lu nabi itu nonsen tidak masuk akal itu akal-akalan ini aja tolong nanti kalau misalnya lain di sementara kalau nak kalau tim api mau mengadakan debat saya dengan Budi Asali silahkan ya mau di Surabaya atau mau di Jakarta kita debat terbuka aja daripada disini kita pusing-pusing kita ketemu debat terbuka Pak Budi biar luga dulu nanti saya kasih Pak Budi biar teratur kalau yang lain diam dulu ini hanya Pak Budi dan Pak Luga aja dulu biar kondisi silahkan Pak Bang Luga ya kalau kalau misalnya Pak Budi bersedia kita debat terbuka jadi gini aja kan saya bilang segala ajaran kalau nggak ada mujizat itu saya anggap sampah nggak ada gunanya nggak usah ngajar jangan bikin agama jangan bikin ajaran kalau ngajar kita nggak butuh ajaran ngajar-ngajar nggak ada mujizat saya buang nanti jajarannya sudah selesai ya nggak udah ya kan baptis itu tidak pernah lakukan satu tanda pun itu ada dalam Alkitab tapi dia diakui oleh Yesus sebagai nabi dia lahir dari mujizat Bapaknya Mbibisu ya dia pun hidup dalam mujizat Bapak Mbibisu tapi dia lahir dari orang pembuat mujizat Anda di gereja Anda dia satupun tidak ada mujizat dari Stephen Tong dari dari jajarannya semua saya cek nggak ada mujizat sekarang ayat Alkitab mana yang mengatakan setiap gereja dan setiap orang Kristen harus lakukan mujizat ayat mana coba tunjukkan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku dan mereka mengusir setan dalam namaku menumpangkan tangan atas orang sakit tembuk kerajaan alat bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa eh baca terus ayatnya jangan dipotong kerajaan alat 1 Korintus 5 ayat 14 kerajaan alat terbukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa jadi harus ada kuasanya tadi sebelumnya ngajar-ngajar kamu baca teks lain tadi warko 16 ya dibaca tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku mereka akan mengusir ketan mengusirkan tangan minum racun ah ayo dan berbahasa yang baru dan aku belikan daikonya udah ke orang islam ini jatuhnya udah ke orang islam kalau lagi tempat nih jangan bawa-bawa islam dong luga lupa apa budi ini tempatnya jangan kayak gitu lulu gak gue biarnya papa setelah siapa tidak saya kasih saya belikan bykonnya kamu benom di depanku konyol mati cuman pernah nggak ya pernah nggak Yesus sebentar pernah nggak Yesus dan murid-muridnya mengalami seperti yang Pak Budi Asali bilang Pak Budi Asali matangin ayo minum pernah nggak ada orang mengatakan kepada 12 murid ayo minum saya mau lihat pernah gitu ya itu memang nggak ada tapi kamu yang mengklaim ayat itu untuk dirimu kok ya ini artinya kalau tidak ada kejadian disuruh minum lalu minum berarti ayat itu artinya apabila mereka terminum seperti kemarin saya diundang makan lalu dikasih sambal yang luar biasa pedas ternyata saya nggak ngerasain apa-apa makannya sampai matahari bertobat waduh luar biasa yang udah bisa juga udah saya kasih sambal gila-gila ternyata nggak mau merasa pedas saya percaya minumnya minumnya nggak 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 sengaja gitu ya Iya jadi kalau orangnya jadi bantuan juga ada tengaja gitu ya Iya namanya minum racun mana ada orang sengaja marilah kita minum racun karena racun adalah begono begini kata Yesus pambu di asal ini gimana sih Bapak dulu sekolah dimana sih kamu tahu racun dari kamu saya sekolah Rokudis Rokudis yang mengajarkan saya iya 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 Rokudis mungkin mau atau roh jahat itu bukan Rokudis itu kamu keliru itu ini yang lebih kentik Pak beriasa ini ini anti-kristus ini aduh nggak tahu racun dia minum iya lah makanya Bapak sudah nggak bisa eksis lagi di dunia-dunia debat makanya nggak diizinkan Tuhan ngarecokin aja nggak betul-betul nah kau gereja mana tadi jelas dulu gerejamu Oh nggak usah nanya-nanya kau sebagai manusia awam apalagi kau bukan pendeta kau nggak usah nanya ucok gaya-gaya lo kau juga bukan rasul racun kau bukan rasul saya rasul ditanggung ngomong kau lebih palsu kalau aku aku mencapai kau bagi anak setan kamu jangan terlalu banyak ngomong dulu rasul begitu ngomongnya itu palsu itu aku nggak pendeta di uji uji ajarannya oleh jemaat diberi orang-orang di berea dan dia tidak marah kisara su tujuh belas bales di uji ajarannya oleh orang-orang yaudis iya di uji nggak masalah asal jangan ditentang di uji nggak apa-apa tapi jangan ditentang di uji nggak ditentang lah kamu tahu sih kamu nggak cocok dia tak tentang ya emang apa otoritas anda anda bukan hamba Tuhan anda cuma guru-guru organisasi itu juga bukan teologi yang wadil-wadil anda bukan lulusan kerajaan Tuhan anda cuma lulusan sekolah teologi ada sekolah teologi itu bikinan manusia juga tadi kalau bilang kalau bisa jadi pikiranmu bukan pikiran manusia pikiran anjing begitu kamu harus ada urapan roh kudus nggak boleh salah-salah ngomong ngajar-ngolong ngajar ini ngolong ngidul kamu di benar-benar kalau mau debat ayo debat sama aku kamu yang datang ke Surabaya atau debat di Zoom nanti nanti aku ke Surabaya kita boleh suruh tim Surabaya yang bikin acaranya nanti saya suruh siapa tuh si Hans Tengkur bikin acaranya Pak Budi aku mau nanya si Luga dulu kalau memang dia benar-benar silahkan silahkan Pak Luga dari kau bilang nggak ada hak Pak Budi untuk minum racun dari mana kau tahu racun itu kalau kau minum kau enggak mati ada banyak kejadian kok kesaksian para penginjil ketika dia mau minum tuh tiba-tiba gelasnya pecah ternyata akhirnya bahwa kepala sepunya bergerak itu gua kata-kata itu enggak terjadi pastinya dia menom tapi enggak apa-apa Dukun bisa begitu Dukun pun bisa begitu biar tahu kau saya jalan-jalan teman-teman makan semprong makan api saya sudah saya sudah baik saya sudah baik dengan pemilik bola panjin bisa banting udah pecah pokoknya salahnya kali mbak-kali mbak-kali mbak tahu apalagi kau gereja susah lagi kau ah banyak moderator tolong dong yang dibawah pakai nama-nama menghujat diblokir aja ya iya nggak jelas ini lu gaun ini tahu rasul dari mau nggak jelas muzik-muzik tahu apa ucok kau berjaman sih gereja iliang Gua Mara mana gereja mu siapa sih Nudev itu dbd-gb VK tiberias di bedrius Aduh dengar dulu orang ngomong dari dulu Pakti pak nama-nya pak scenery itu enggak nggak pernah ngaku dia tiberias GBI tahu kau iya bumi itu dari gini Oh ya di enggak pernah di atas gini Pak Budi ini rasul anaknya kalau sama dialah dari dulu luga dari dulu yang namanya ya Pak Riaji itu tidak mengaku dia GBI makanya dia bisa ke tiberias tahu kamu lebih yaitu dari GBI kau nggak usah ngajarin aku aku orang lama di GBI bajigur nih yang aku ngajarin aku tahu dia kepingin duitnya untuk dia sendiri maka dia keluar dari GBI semuanya tuh urusan duit mata duit Mbak Budi bentar dulu mohon mahal yang ngerja miskin mona miskin jangan ingin mohon maaf aku di bentar dulu ini luga kayaknya sesat up dari mana enggak tahu luga kamu bilang kamu GBI tapi gembalangu Paryaji tahun berapa pasal yang istri koma dibuat nih saya juga ada pelayanan di tiberiasa ini kan udah Ratu kerjanya udah khutbah-khutbah bagi buruk siapa yang ngakuin kau khutbah begitu mulutmu aja nggak jelas nah justru kalau namanya rasul sama Nabi itu mulutnya harus keras karena yang dihadapi anak setan tahu nggak kau anak setan aku tahu ini pengajar sesat ini racun kau racun-racun kau aku aja udah terkenal dimana-mana kalau bilang pengajar sesat aku aja udah terkenal dimana kita udah bagus belum Bang Andi ini debat terbuka bukan debat tertik tok Oke lah Pak Budi Asali memang senior senior tapi dia juga sesat guru palsu teutimatum mulai rnc jatuhkan ponis mati kau guru palsu berdata Budi Asali ongah kau ponis mati itu maksudnya aku bakal mati host bisa on-camp enggak karena maksudnya kau Ayo buatkan kapan aku mati host on-camp enggak yuk ayo Pak Budi yang masalah kan kalau mau on-camp silahkan Bang Mindo kalau mau on-camp silahkan nah aku dapat buka baju kok hahaha mana coba akun kemni udah orang tua di lawan udahlah kau mulai asli istirahat lah tidur lah pensiun jangan ngajar-ngajar lagi itu bang Mido itu bang Mido kalau setan pensiunkan aku aku malah tak bergiat mana nggak mau juga sini dimana kau tinggal rasul dari mana kau kau kenapa kau kenapa ngasih dari mana ngapain ngomong aja-ngajar lebat aku rasul dari purga kamu itu malu-maluin mau jika ada ngajarin orang pula kau apa mau jizat gerja kau dong on-camp on-camp berani kau on-camp ayo apa Mudi saya udah sering masuk TV ngapain suruh-suruh on-camp udah masuk TV pun aku udah pernah bodoh on-camp lagi kelas bukan on-camp TV nya gede ya atas kamar raja ya hahaha uang tuh tuh kamu udah ke setrum ya hahaha 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 eh ambil-ambil ambil-ambil tolong dulu atur nih ya jangan mau bingung 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 bukan otel musbun buku melakar aku debat sama Budiasali berkubung ini udah belum belum monitor ya Ahimoto monitor ke Ahimoto luka itu di rusak satu-satu oke masaknya masudu tolong silahkan Ahimoto tolong ditertibkan ya iya satu-satu jemaat biasa mata nantang tau itu jemaat biasa paling kalau jepang sayur dari pasar nantangin rasul pula dibagi kursasi ini baru main tiktok dan nantangin rasul memang gak boleh tiktok ya kalau penyakit kambudi masih boleh masih pendeta ini cuma tukang awam bosok tanya-tanya bodas eh ayo-ayo bahasanya memang mindo ini siapa bang coba sebagai nabi abang barangkali tahu mindo ini siapa dia adalah salah satu babunya pendeta dan juga babunya lucifer ini pasti mas neraka ini itu kan gitu itulah itulah omongan rasul gak bagus Pak Tuhan itu gak pernah mengajarkan begitu kenapa kau jadi kau ngatur rasul cok kenapa jadi omongan rasul kau ngatur kau ngatur omongan keluarga kau omongan rasul oh pasti mas neraka kau untuk buka kali kau bejar ini apalagi kau cuma jemaah Pak Budi perlu diacara ini Pak Budi siluga ini Jarmar Luga ya biar nanti lihat saja aku ini dia berbaca pintar bintar Budi asal itu masih pintar provinsi itu di Batak Kurabaya itu masih daerah Pak Budi Bapak justru ini belum pernah yang bernah di Jakarta Pak Budi Bapak justru itu siluga itu Pak Budi itu masih di batar pintar provinsi si kelasnya beda kalau saya udah bintang ini luka bener Pak Budi Pak Budi ini kan gak bapti selam luka Pak Budi kan gak bapti selam menurut lu masuk neraka apa surga bukan masuk dulu orang dalam sama Lucifer dia udah udah memang anak buahnya mana Bermanya mana Bermanya Bermanya lucivertus siapa lucivertus siapa kamu bilang komandan iblis namanya lucivertus sudah menunjukkan kamu itu opongnya si lu gak itu Pak Budi opongnya si lu gak itu opongnya lucivertus bukan namanya komandan jatan goblok opongnya si lu gak itu apa namanya Pak Budi mau bisa 14-12 itu lucivertus membawa terang memangnya setan itu bawa terang dia bawa terang buat kamu opongnya opongnya si lu gak itu si lu si berpak Budi kalau urusan pengatangan Alkitab kamu tuh gak seperseratus aku malah lukanya udah kabur aku mending pengatangan Alkitab daripada bisa musijat itu pun kalau bener kalau kalian begini lagi kalau kalian begini luga bisa mengeluarkan sangka kalah wuih hati-hati kalian nyatakan gak kalah pasang gak kalah yang dibawa modalatornya jen ya kalau ada penghujat di blok aja jen lanjut sebenarnya Budi asal ini termasuk pendeta klasteri saya itu kelas dunia jujur aja jangan tersinggung Pak Budi open camp dong tiup trompetnya open camp dong jangan tersinggung kelas dunia kasih keren 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 orang tua kasihan 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 kasi mudah mudah sekali enggak tahu apa-apa saya dulu pernah mendengarkan luga dia juga kelas sama salah satu enggak usah saya sebut namanya luga sudah enggak bisa tahan nafas terus emosinya memuncak kemudian luga meniupkan trompet sangka kalahnya gak nyampe seminggu kemudian orang itu meninggal oh terus iya iya banyak yang apa ya siapa belum eh bukan karun yang bunuh itu jalan di masa gue sebutin namanya pendetanya sih enggak usah enggak sering diskusi dulu ada pengusaha jalan tol dulu ada pengusaha jalan tol lalu saya bilang gini pak kami mau bikin KKR di jalan-jalan tiba-tiba pengusaha jalan tol ini marah di konglomerat yang gini eh kamu tahu gak kamu bukan siapa-siapa kamu bukan sekelas Gilbert gak lama-lama pengusaha meninggal semua orang meninggal kamu juga setahun doang enggak enggak maksudnya bukan lama 10 tahun itu enggak enggak sampai setahun meninggal lama itu setahun lama sempat itu setenghari sebutkan saja namanya enggak banyak penjadian gini enggak penjadian begitu bang dulu luga ribu luga ribut besar sama mohon maaf ya Pak pipo ribut saya ada kemudian Pak pipo Pak pipo pipo kemudian luga mengeluarkan trompet sangka kalahnya sampai sekarang Pak pipo enggak mau nongol lagi takut sama bunyi sangka kalahnya luga gitu betul itu kan betul kan tuh saya udah gak bisa gerak kalau mau untuk aku Pak Budiasali Tuhan mengatakan kepada saya sebentar Tuhan mengatakan kepada saya saya itu pendebat nomor satu dunia Tuhan siapa Tuhan siapa Yesus Tuhan kemana ada itu perasaan doang itu perasaan bang luga doang perasaan malah tahu perasaan abang luga doang mati aja kalau malusi pesona bigi kau ah bisa kalau diatur bahasa enggak ada yang jelas teratur teratur bang saya tanya luga dulu ya enggak kemari kita ketemu nih makan siang bareng kalau ada pertanyaan saya apa benar kalau enggak dibaptis selam itu neraka luka jawabannya iya lo kamu berani menerak orang enggak kalau enggak di ayatnya berikan ayatnya rasul kalau pakai ayat alkitab itu mau rasul palsu makanya buktikan buktikan ayo kalau mercikin di gereja juga bisa pakai ember buktikan kalau di selam buktikan tahu anak kecil juga tahu ngapain harus dibuktikan anak kecil kamu orang ngawur kok buktikan padanya saya bilang padanya selama penda Pak Budi kayaknya si luka ini baru minum dua kini mabuk berasal itu jangan menyerang ke hati ini orang terkenal itu rasul itu enggak ada yang membanggakan diri seperti itu itu enggak ada kalau kita membanggakan diri di hadapan para penyesat itu enggak apa-apa beneramu aja enggak jelas gimana mau siapa yang kenal kawan aja apa bener apa sih gereja mau apa gereja mana gue udah rasul tolong jangan mengeluarkan kata kita lebih berj bukan itu luga mulut terhadap banyak lupa ini ini beberapa channel banyak di lepet beberapa channel banyak bahasanya dijaga luka iya iya ini harus di ekos yang juga ngomong ajaran tuan itu kau ajaran nanti di genjot nanti pantat kau nangis kau apa di genjot nanti pantat kau manusi per hidup siapa siapa dari tadi aku tanya kamu dapat jawab bapaknya silontong ini ini silontong nih bapaknya dalam alkitab sebelah mana kalau ada cari us kita mana kita mana masa berapa itu kami sudah ketemu lucifer jadi pak Budi gak usah ngajar itu bakal ketemu anaknya bagus lah yang cocok teologi cocok lucifer gitu kan lucifer kalau ngajarin orang kita udah rasul bukan guru bukan pendeta pendeta rasul lebih tinggal sekarang kita tanya dulu sama pak Budi Asali rasul sama pendeta tinggian mana coba tanya dulu pak Budi Asali rasul sama pendeta tinggian mana tinggi pendeta wong rasulnya palsu iya betul setuju rasulnya palsu setuju iya karena tempat di aslinya gimana saya juga bisa mengklaim saya itu kaisar saya itu presiden saya bisa mengklaim mengklaim itu gampang asal ngobong asal belani buka mulut buka islam bisa bisa ini ini setuju biarkan bicara saya tanya luga dulu enggak ada mengklaim diri anda rasul nabi itu atas dasar apa biar mereka kemurian 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 kedatangan yaitu Tuhan Yesus mendatangin gua kalau Yesus kan enggak pernah datang dengarin dulu aja diulang enggak diulang yang lain yang dulu supaya bisa komentari bang silahkan enggak Yesus itu mendatangin saya bahkan ketika saya di dalam kandungan Tuhan Yesus sudah ngomong apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan aku yang menaruh firmanku dalam mulutmu aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan memang orang tidak menerima engkau anakku akulah penghiburmu aku meminta hatimu dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang berarti itu tidak mungkin Yesus palsu boleh nanya lagi hos tanggapi aja Yesus memanggil kita anak itu tidak masalah pak karena dia juga seorang lati-lati bapak di sorga bisa juga berbicara melalui Yesus kan apa yang diucapkan oleh bapak itu bisa Yesus dan bapak itu satu aduh barah sambil yang lagi katanya luka standby Pak Budi biarkan Pak Budi menurunkan juga yang lain standby dulu kan Pak Budi pendeta juga silakan Pak Budi meluruskan kalau memang luka itu Yesus berkata dia anakku tidak pernah ngomong kepada siapapun anakku anak ada tapi anakku tidak ada kalau dalam LAI ada tapi itu salah terjemahan tidak pernah Yesus mengatakan kepada orang percaya manapun anakku itu tidak ada kalau anakku berarti Yesus itu bapak kalau bapak berarti itu suaranya bapak di surga sama saja Pak Yesus itu memang juga sesat Biar dulu sebentar Yesus itu memang bukan apa nanti sebentar dengar saya Pak Budi belum kelar simpen saja silahkan silahkan ngomong jangan ngambek ngambek ngomong saja tidak ada yang takut dengar anda silahkan itu kalau panggil orang percaya sebagai anakku itu berarti Yesus nya itu percaya Sabilianisme dan dia sesat jadi yang datang pada dia bukan Yesus itu setan yang menyambar jadi Yesus apakah dia masih dalam kandungan katanya dalam kandungan itu belum percaya mana bisa disebut anakku oke aku mau nanya Pak Budi cukup semua aku mau nanya kalau gitu apa bedanya luga dengan Paulus kalau gitu Paulus juga kan gitu tunggu kalau sama dia lah sama Paul dia sama Paul enggak satu-satu enggak menurut Pak Budi gak itu bukan Yesus yang datang dalam kandungan tapi setan pendapat luga kita ketemu Lucifer dan jajarannya menteri-menterinya udah jadi Budi asali yang cuma guru keluaran dari sarjana teologi yang tidak disahkan oleh kerajaan Tuhan dan tidak boleh disebut hamba Tuhan mereka Budi asali dapat gelar pendeta boleh tapi enggak boleh bergelar hamba Tuhan yang bisa disebut hamba Tuhan itu adalah orang yang lulusan dari kerajaan Tuhan dan diurapi ya Budi asali ini adalah pendeta dan guru yang tidak diurapi jadi dia yang mendorong dia berbicara tentu kuasa Beljebul saya bisa membedakan mana malaikat mana Yesus mana Lucifer mana Beljebul karena itu gampang banget membedakannya karena dari auranya aura dan Lucifer adalah aura kegelapan itu menakutkan kalau dia ada di depan kita jarak 1 meter atau 5 meter itu auranya sangat mengerikan kalau ada Lucifer tapi kalau Yesus ketika dia berada di dekat kita kita udah nangis karena begitu indah dan suci dan maha agung jadi kau enggak usah bilang itu Yesus itu Lucifer kami tahu Yesus berkata domba-dombaku mengenal suara si Budi asali ini bukan dombanya Yesus makanya dia tidak bisa mengenal roh yang berbicara di dalam saya dia ini adalah hambanya Lucifer mulai hari ini saya jatuhkan vonis kepada anda jangan lagi engkau mengajar umat Tuhan kalau kau masih mengajar umat Tuhan saya sikat kamu habis sikat aku bagaimana mau mau berantem mau sikat aku bagaimana saya tidak maksud anda berantem tetapi ajar ajaran anda silahkan sikat ajaran aku masukkan ke youtube juga perlu dipertanyakan ini anda sudah kalah mental ini ini perlu di aku kalah mental kamu sakit mental karena roh yang ada padaku itu lebih besar rokok kudus kudus roh kudus rokok kudus dia muncengkau bagi pendeta lulusan kerajaan Allah ijazahnya mana lulusan kerajaan Allah ijazahnya mana kalau aku lulusan kerajaan ijazahnya rokok kudus bagi kerajaan korda kaudus saja mengatakan ijazah lu sudah kubuang kacung 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 racun bukan rasul itu racun aku nih badan-badan ini mau dicoba status racun kalau saya bilang gini Pak Mindo yang lain diam dulu Pak Mindo kalau bicara keluarkan statement eh kepada lu gak eh silakan tapi jangan terlalu provokatif lah keluar kata-kata yang enggak bagus silakan Pak Mindo Oke makasih Pak jadi gini Pak Luga kalau kamu bilang aku 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 dari bayi Tuhan berbicara ke kamu kamu tuh bayi belum tahu kamu siapa kok udah berbicara Tuhan sama kamu cerahkan bayi telah bukan bayi untuk dengerin omong-omong tadi bentar dulu orang ngomong tadi aku dengar kau ngomong kalau rasul baik ngomongnya dengarin orang ngomong kalau rasul benar ya kalau orangnya baik diomongin baik tapi kalau ngomong hanya kambing kayak kau ngapain dibaikin kan rasul mulutmu begitu makanya bilang rasul itu harus mengkambingkan kambing-kambing nggak ada mengkambing-kambing kambing-kambing di firman Tuhan Tuhan Yesus lah Nabi terakhir rasul terakhir dan tidak tidak ada lagi selain itu rasul palsu malah kau ajar palsu engkau itu ajaran omong-kambing itu jelas yang apa Budi itu ngapain Tuhan salah itu sesat itu bukan guru yang ngatur racun burung itu harus turut sama rasul enggak boleh burung ngomong-ngomong semua yang nggak contoh-contoh padi bersinar John gitu loh 1111 tolong sebentar satu-satu ya sebangan itu sebentar Mami dobang Kaisar Nero silahkan di tab ini kaisar Nero iklan Oke cek 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 ya lanjut gedein suaranya bentar ya semua besar bos ada 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 di pamindo di mute dulu pamindo oke 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 cek ya teman-teman ya teman-teman untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pro-probaik serta manusia yang masih mencari kembang Kaisar Nero kerem berkalkau yang santang dibantu tetep layarnya dan juga sebentar dong lupa narasumber di atas harap diskusi dengan menggunakan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data paparkan dengan baik narasi literasi kolerasi konferasi tidak menggunakan diksi asumsi logikal polisi cek cokologi apalagi geoblokologi ya intinya narasumber memberi dedikasi fiber penonton di bawah itu mendapatkan edukasi diskusi tanpa pakai urat tanpa hujat menghujat tanpa ajaran sesat cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat diskusi inspiratif tidak mengenal kontraditif dan pastinya bukan provokatif selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat kebingungan buat kalian yang masih kebingungan sampai hari ini sekian terima kasih stay tune cukup ya dari tadi cuma pakai klaim tidak ada dasar dan tidak ada data tidak ada dasar Alkitab semua ada aja tapi ngaku rasul klaim-klaim saja mujijat tanggirkan orang mati omong kosong lah iya betul-betul setuju Pak gua juga firmannya mana kalau kau dibilang Tuhan rasul mana firmannya Markus 16 Markus 16 ayat 18 tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku mereka akan mengusir setan-setan mereka akan tumpangkan tangan atau seorang sakit sembuh nah saya sering menumpangkan tanda tangan atau seorang sakit sembuh saya sering mengusir setan Budi asal ini cuma ngajar mengajar orang-orang bukan kuasa cuma bermain di bidang percongoran tadi ayatnya orang-orang percaya ya bukan rasul ya jadi seadanya orang percaya Iblis pun percaya kalau kau tahu hahaha Iblis percaya Yesus makanya dicoba ya ada nggak iya di dalam diri kau ada kuasa nggak Iblis percaya Yesus kau dari ayat itu kamu bisa mengklaim rasulnya dimana kamu bisa ngomong orang-orang percaya bukan rasul ya itu kan rasul pun bisa diberikan mujijat seperti Petrus Yohanes bisa juga mereka merupakan orang-orang orang-orang yang masih bisa bekerja sekarang mati sekarang tandanya apa berbahasa walaupun kau nggak mampu bernubuat tahu yang bisa mendapat penglihatan pun Anda tidak punya bernubuat ada ada nggak bisa bisa aku tidak butuh banget tahu berarti anda bukan muridnya berharga anda semua itu anda cuma anak buahnya steven tong dan es roso rungu udah aku nyawur aja kalau ngerti makanya jangan ngomong kamu tuh orang tipe orang yang enggak ngerti berani ngomong buka congol saja Pak Budi ngilang dulu mana bahasa rohnya coba peda butuh bahasa roh tidak kepikir bahasa roh iya tanya dulu tadi bahasa roh enak kenapa Siki enak gitu kota itu baca roh jahat nah gitu tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa gerejanya Pak Budi ini adalah berada di gerak geretan gereja termiskin di Indonesia bernikin hahaha beda sama gereja GB ingin dan Surabaya saya kalau ke Surabaya gerejanya di GB ingin dan itu itu gereja raksasa kalau gereja anda kan termasuk geretan gereja termiskin di Indonesia gimana anda mau ngajar orang-orang susah itu dulu miskin juga gajahnya miskin tapi mudikannya anda anda udah udah miskin tapi mudiknya pula kaya berbaik-baik orang-orang gajahnya gajah megah gitu ya kaya ya dulu karena Yesus memang bukan gereja kaya tapi penuh dengan tanda-tanda mukjizat kalau anda nggak ada mukjizat cuma bermain di pengajar-pengajaran bersembunyi di dalam penyelesaian yang ngomong kaya atau enggak kaya barang saya tanya beda itu kaya atau enggak kaya jangan ngomong bujizat dia juga katanya ke nginden siapa nama pendeta nginden coba enggak ngomong ada musik itu nggak bisa gue miut dia susah nggak mau kemiut dia turunin aja dulu ya benar iya iya turunin nih ada musik bahaya tuh bahaya kenapa kalau ada musik kok baik tahun-tahun ini saya mau berdebat dengan Zakir naik di stadion Gulora Bunggarno si Budi Asali nanti duduk di ujung sana aja gini pembunyai ada musik bahaya karena ini kan banyak yang lebih YouTube jadi kalau ada musik nanti kena copyright di YouTube pembunyai oh dan teman-teman tolong di tab tab layar biar enggak kuat ini udah agak ini nih swak nih silahkan lanjut mandi dimodelatorin biar enggak kisuh terkait aja yang yang kedua nih ya tadi ada statement Pak Budi ini bahwa yang merasuki luga itu bukan Yesus tapi iblis ini luar seluruh singgal luar bertahan di sini biarkan yang ngomong bukan juga bekas boolnya Lucifer bekas tukang ceboknya ini jangan percaya yang masuk sama gua itu adalah roh Allah mana buktinya ada bahasa roh ada nubuat ada penglihatan dibawa ke sorga dibawa ke neraka kalau mereka ini cuma bermain di bidang percongoran mencobor-mencobor sudah ngomong semangat enggak ada kuduh tapi ntar dulu sebentar dulu Pak Budi sebentar dulu saya enggak mau tahu kamu ngomong satu nubuat tidak ada sabar dulu sabar nubuat tidak ada penglihatan juga tidak ada pengusiran setan enggak ada dibawa ke sorga enggak dibawa ke neraka juga enggak makanya saya bilang ini pendeta buta ini orang buta menentun orang buta makanya kalau orang muslim ingin mengundang orang berdebat ini mulai besok nggak usah diundang ini pendeta buddha maafendeta seosor jangan diundang nah ini antikristus ngapain lu belajar antikristus kalau dia juga udah dapat duit kok dari bejanya mau belajar dari kami gobloknya setengah mati omonganmu tuh lu dada logikanya makanya saya luruskan karena kadang-kadang orang muslim ini kan disangkanya Budi asal itu perwakilan dari Kristen mayoritas ini Kristen minoritas ini Pak Budi siluga ini kamu malah pengaturan zaman tanda-tanda pada akhir jaman itu akan banyak-banyak Nabi palsu banyak-banyak ya iya 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 ini pengenapannya sudah aku akulah rasul akulah Nabi aku berjadat semangat congol rasul aja ngomong-ngomong ngomong-ngomong bener lupa sekali lagi saya ingatnya nanti kalian ini debat sesama Kristen jadi saya mohon lupa jangan bawa-bawa Islam sekali lagi jangan bawa islam yang lupa ya enggak terlalu sih banget ya dan satu-satunya yang kedua tolong bahas saya yang kedua Pak Budi sama Pak Mindo percaya enggak luga itu sudah pernah ke neraka sudah pernah ke surga kalian belum percaya atau tidak enggak percaya enggak ngobrol pembual beda-beda di dunia percongoran kalau masalah percongoran di dunia percongoran logika manusia dulu coba kalau video sorga merahkanya videonya mana tujuan osber agama biar ke surga kan itu di video dimasukkan YouTube yang nonton miliatan nanti jadi maksudnya kesurga di neraka tuh bapak Vita banget di video jijik kalau ditonton sama kalian di jijik dia enggak mau makanya saya nanya Pak Budi ya kan tujuan orang-orang perangkat masa dia udah ke surga turun lagi ke bumi bodoh banget itu orang orang-orang di neraka ternyata burung-burung di perluntik kan bodoh lah orang biar kami pakai sebentar izin dulu izin biar nggak teratur lu kan lu diem dulu biar mereka menanggapi aksi lu gitu loh habis ini baru lu silahkan Pak Mindo dulu biar khos makasih banyak belajar kita bersopan santun kalau menurut agama lain pun lima agama di Indonesia tujuan agamanya biar masuk surga kalau kita sudah masuk surga kira-kira menurut kalian mau lagi ke bumi yang sengsara ini kalau di kita udah disuruhnya ngapain bang 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 ya iyalah cuman satu-sengsara makanya kita kan di sorgakan disuruh Yesus bukan untuk tinggal nanti tinggal setelah kerajaan seribu tahun jadi kita ke surga untuk mengecek nasibnya tupang sayur ini nah kita cuma ngecek supaya tahu itu kapan ini giliran luga dong ini giliran luga biarin dulu bang diam dulu kau Mindo aku tampar nanti muncung kau itu diam dulu kau jadi gini kita dibawa ke surga sama ke neraka jadi kita ke neraka untuk mengecek kondisi sebentar 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 kita ke neraka ngecek kondisi grup kalian jemaat kalian kan disono banyak jadi kita mau ngecek sudah sampai mana di bal-bal boolnya ternyata udah pada hancur nah kita ngasih tahu ke kalian bahwa jemaat kalian yang udah kalian tipu semua-semua disana udah menjerit-jerit nah kita ngasih apa pemberitaan kepada dunia supaya dunia tidak mau mengikuti ajaran sesat kalian sebagai guru-guru palsu sebagai anak buahnya Lucifer kalian kan sebenarnya anaknya buah Lucifer kalian nginjil-nginjil cuma tameng doang kalian tuh guru palsu mulai besok kamu jangan sentuh lagi umat Tuhan oke udah oke biar Pak Budi aja dulu kali luruskan apa anda aku dari tadi tanya Lucifer dari ayat-ayat Alkitab sebelah mana dan artinya apa iya coba nggak usah nyanya Lucifer cari remis aja ngapain sih makanya racun ini pak Budi makanya Lucifer itu dalam kita mana pasal berapa ayat-ayat nabi sulun dan arti kata Lucifer itu apa iya itu aja nggak tahu ngaku rasul itu anak buahnya anak mudah siber itu menurut anda berdua ini kalau apakah anda percaya kalau trompet luga itu trompet sangka kalah udah percaya solisなんelo ya Petronton baru tuh pengasbanyakan orang lu diambil orang lain sama dia diambil remote tapi saya lagi tanggung jawab kalau nanti terompetnya saya luga bunyi kalian dua-dua tiga hari anda sakit saya nggak tanggung jawab ya ya tolak dalam namanya juga percaya itu eh nggak bergaya tertulur jangan jalan-jalan kementaraan yang ada menakluk lebih sopensi maka orang juga nya ngomong-ngomong Mirmang tahu kau nak setang kok jambung menarik boleh pada roh meluga testimoni dulu saya Elia menolak Elia menolak luga langsung kena-kena aja aku rambutku satu rontok saja enggak bisa di luar kendak Tuhan kok mau dia membunuh lagi ya konyolnya ada tahu ngelawan Don di tanah aja nggak mampu tadi kepikir pendeta ternyata malah curhat malah curhat terus aduh gua bilang kenapa pula suruh debat omala curhat kayak gini curhat sama siapa aku curhat sama kamu aku tahu jomor mutu sekarang baru saya dihianati saya dihianati sama donitan dalam arti gua apa lagi yang dihianati dalam apa yang di omong aku dikhianati sama donitan gimana ada aku ngomong gitu ya ini rasal palsu ngomong ngawur ngarang ngeteknya ada di YouTube pokoknya anda memakai mati dan ditanggung itu ada di kianati makanya jangan ngawur aja kalau ngomong saya sekarangnya iya nanti udah enggak kak itu trompet sang kakak lalu itu sejarahnya jauh yang ngomong dia gimana jadi gua punya teman jadi dia tim doa gua dituduh nabi palsu oleh penjaga menara coba luka buka lampan kem luka open kem buka kekirnya bisa belum bisa lihat nih saya kakakak apakah bisa dia kalahnya lebih bisa-bisa terus enggak harusnya jadi ketika nabi palsu yang menuduh nabi palsu ini maaf ya ketabrak kereta mulutnya masuk besi besi ini langsung ke tancap kemuncungnya lalu temen gue bilang aduh iya enggak ada videonya nggak namanya udah udah-udah masuk besi masa di video gimana sih hahaha kalau ada videonya aku percaya kamu keseluruhan raka dari video orang kemasukan besi dan di video ini semua yang bener-bener ini videonya enggak sembuhkan gini Pak Budi videonya mana aku sembuhkan sebentar Pak Budi juga iya mestinya bisa bangkit kan oh Dario benar-benar ini kami sebenarnya pengen mempikir kank tapi Yesus bilang ini jangan jijik go oh iya iya selalu Yesus ya Yesus yang buat ameng ya aduh jadi jika menangkap Pak sebut nama Tuhan dengan sia-sia kamu kau yang dosa Iya jangan orang Yesus aja bilang berbahagia lah yang suci hatinya bahkan mereka akan melihat alas lu kan manusia hilang dan berdosa jangan menyebut Allah dengan sembarangan jangan mengajarin aku manusia awam jemaah kau cuma jemaah jangan kau ngajarin aku aku ngaku ke surga terulai ke bumi berbicara-bicara gantian lagi ngomong-ngomong dulu saya atur lagi bahan di suaranya diap sedikit Mahdi agak kecil iya satu-satu ya oke besok beli teket pergi ke surga terlalu di dunia dari Pak Luga ini suara-sara kecil ya setuju 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 ya mau ya sekarang udah gede Pak Luga oke Pak Budi mohon maaf Pak Budi Pak Mindo di mute dulu moderator biar biar apa menertibkan moderator Bang Andi silahkan lanjut Bang Andi saya beri waktu ke Pak Budi tanggapan pendeta Budi asali tentang luka tambunan secara umum yang lain diam dulu Pak Budi dulu silahkan secara umum ya omongannya enggak ada data jadi omongannya cuma klaim klaim enggak ada buktinya enggak ada apa ngaku-ngaku rasul yang zaman sekarang sudah enggak ada orang ini menyesatkan banyak orang makanya saya debat keras sekali di sini itu enggak nganggur tentunya tapi kalau ada penyesat seperti ini saya diamin banyak orang yang akan sesat dari saya enggak mau diam di sini cukup tanggapan Pak Mindo silahkan Pak Mindo ya makasih bahwa sekolah menurut saya karena memang tidak ada firmannya dari luga ya karena di Alkitab Nabi terakhir itu Tuhan Yesus Rasul pun tidak ada ya jadi memang benar tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya orang percaya bukan rasul jadi kalau dia tidak ada data dengan firman yang benar saya tidak akui kalaupun sangka kalah itu di gereja saya juga ada sangka kalah Pak ya sangka kalah itu tidak sembarangan orang bisa meniup gitu loh jadi memang itu perintahnya kedua tidak boleh menyebut Tuhan dengan sembarangan kalau di Alkitab bilang aku 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 itulah tanda-tanda pengajar sesat nabi-nabi palsu itu di Alkitab kalau dia berkata aku begini aku begini aku begini karena Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu firman Tuhan aku begini itu loh jadi itu kalau luga dibilang Nabi Rasul apa segala macam ya saya tidak percaya tapi kalau hanya menyembuhkan orang sakit siapa yang percaya bisa makanya dikatakan firman Tuhan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya mereka akan mengusir setan demi nama aku setan akan lari terbirit-birit gitu loh jadi kalau kita sudah benar bukan menjadi mengaku rasul bukan menjadi yang ada mengaku Nabi gitu loh kalau hanya menyembuhkan orang sakit ya saya di pelayanan dari tahun 2010 itu banyak orang gila kami doakan sembuh banyak orang sakit kami doakan sembuh ada seorang perempuan HB-nya sudah nol diponis dokter mati bahkan tidak punya anak kami doakan puji Tuhan sekarang sudah punya anak tiga atau gimana saya terangkat langsung Oke cukup bagaimana Oke resikonya apa enggak kalau ada yang menolak kamu risikonya apa enggak silahkan gini jadi gini eh si Mindo ini kan katanya dia mendoakan orang sakit sembuh bisa-bisa saja orang karismatik mendoakan karena kan kemah mendoakan itu kan bukan satu orang biasanya bisa satu tim mungkin dia ini salah satu yang memang ikut tapi sebenarnya doanya itu juga bukan gara-gara dia orang karismatik juga banyak yang juga yang menolak Nabi jadi memang berkata sempitlah jalan menuju kepada kehidupan tapi lebarlah pintu jalan menuju kepada kebinasaan kalau saya bilang budi asali dan Mindo ini adalah babunya gereja inilah babu-babunya gereja sebenarnya yang real di dunia nyata nah di dalam Alkitab Yesus juga sudah berkata bahwa memang Tuhan sudah mengutus Nabi Elia tapi mereka tidak mengenal dan memperlakukan mereka semenurut sekendak hatinya apa yang kami lakukan ini adalah kebangkuan membuatan dari Maliaki 4-5 yaitu pada akhir jaman sebelum kedatangan Tuhan Tuhan akan membangkitkan Nabi Elia inilah urapan-urapan Elia yang akan memulihkan dunia karena kapasitas kami bukan mengurusin mereka ini sebenarnya mereka ini cuma menghalang-halangi ketika bangsa-bangsa mau datang kepada Yesus ya mereka inilah penghalang-penghalangnya tapi bagi saya mereka ini tidak lebih dari cuma sebagai babu dan bagi saya sekali pukul juga mereka ini mati jadi bukan kelas saya untuk berhadapan dengan mereka ini saya tadi member ya karena dia senior saya hormatin tapi setelah saya melihat statementnya dia ini pukulan saya ini terlalu berat untuk seorang budi asali jadi saya merasa tidak imbang melawan dia saya memang pukulnya itu harus yang memang kelas dunia yang sudah khotbah dihadapan puluhan ribu orang karena Tuhan mengatakan kepada saya saya itu kapasitas beskot banyak itu diatas lihat tiga juta orang Tuhan pernah memberikan penglihatan kepada saya jadi kalau untuk ini menurut saya cakarnya itu cakar anak kucing jadi sorry ya ternyata kata orang-kata kata orang-kata 3 juta orang 3 juta 30 aja kamu gak bisa 3 juta ini akan dibilang kalau balemnya pake jangan dipotong dulu jadi mereka inilah yang disebut dengan lontenya lucifer, mereka ini lontenya lucifer sebenarnya jadi silahkan lah jadi jadi sekarang saya mempersiapkan keberangkatan-keberangkatan merupakan neraka itulah rumah abad-abad untuk saya masuk ke rumah ini agar ketawa saya benar udah seharian saya gak ketawa oke sekarang gini-gini, tes-tes ke Luga ya Pak Budi Asali saling bertanya coba kasih pertanyaan Pak Budi untuk mematikan argumentasi Luga coba kasih pertanyaan Pak Budi saya tadi sudah katakan ya 1 Korintus Pasar 12 ayat 7 sampai dengan 11 itu yang satu orang dikasih karunia ini satu orang dikasih karunia itu jadi gak ada orang yang gak ada karunia apapun yang harus dimiliki oleh setiap orang gestern itu gak ada tapi dia bilang harus punya karunia pasaroh harus punya karunia mujizat harus bisa bangkitkan orang mati dan pakai itu sudah bertentangan Alkitab apa yang kau ucapkan bertentangan dengan Alkitab gak? silahkan ini kan gak ada bedanya masih bom-bom ini bom-bom aja bukukul sekali langsung bangkrut kok ini juga bukukul pasti bangkrut ini coba bangkrut kan aku lah aku pengen tau harta aku tuh ada di surga gak bisa bangkrut goblok kamu mau pak panggil bapakmu ambil harta aku di surga gak boleh masuk bapakmu Pak Mindo udah ketawanya ini lagi live di youtube lho kamu mau nanya luga dulu pak boleh gak harus boleh gak nanya luga boleh 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 luga berapa jawatan di Alkitab 5 apa itu ratu nabi pengunggung gembala guru terus episode 14 kalau tadi Pak Mudi jadi guru kalau Pak Mudi ini guru tapi bukan guru bener ini guru palsu kamu yang rasu-pasu tidak ada asu sekarang ini kenapa daripada ngaku sebagai rasu ngaku sebagai Tuhan sajalah sekalian rasu itu ngaku sebagai juruslamat rasu itu jabatan manusia sama menembus gitu loh ini kalau di jaman Yesus ini seperti imam kaya pas yang menyalipkan Tuhan Yesus yang menyalipkan Tuhan menyalipkan Tuhan Yesus yang menyalipkan Yesus tentara Romawi mana bisa kaya pas nyalipkan Yesus tapi kan hasutan dari imam kaya dan seluruh alih tawrat terus-terus ini alih tawrat akhir jaman pokoknya obongannya yang ngabur lu gak lima jawatan tadi tahu gak fungsinya buat apa gak usah kau ngajarin aku aku gak dapat Roll Royce di sorga ditanya ada berani jawab dia aku sudah dapat kamu kamu gak ada tahu gak fungsinya lima jawatan dibuat apa rasul itu satu untuk meletakkan pengajaran dasar gereja menghancurkan pengajaran lama merintis gereja-gereja baru menetapkan organisasi dalam dalam organ apa rintisan yang didikinya dia menetapkan para penatua para gembala itu rasul ayatnya mana ayatnya mana ada tuh Yesus banyak carilah masanya aku ya bisa bilang ada dalam Alkitab carian sendiri iya ada ada bukunya ngakur rasul ngakur rasul mana bisa menetapkan ini rasul aneh-aneh kau makanya kan makanya kan gue udah bilang di dalam ajaran muslim nabi dan rasul pun gak ada di dalam ajaran agama pun kau pun sama sama-sama gak ada lagi nabi sebenarnya satu ajaran serasul apa serasul apa coba nabi nabi terus nabi buat apa nabi itu menyampaikan pesan Tuhan langsung misalnya besok terjadi gempa besok akan terjadi kelimpahan atau besok akan terjadi bencana besok akan mati misalnya itu nabi nubuatan pesan-pesan nubuatan kalau penginjil menceritakan semua pesan-pesan maupun isi si Alkitab kepada orang yang belum mengenal Tuhan kalau gembala dia menjaga umat supaya tetap dalam firman Tuhan kalau guru mengajar umat supaya lebih mengenal Tuhan lebih bertumbuh nah budi asal ini masuk di guru dia nggak ngerti kerasulan juga kalau kalau dilihat banyak pendukung luga luga ya karena koin luga dua setiap kamu kan punya karunia nubuat aku akan mengalami apa saja dalam hari esok nubuatan yang pasti kau masih melaka besok aku bilang ngobrok besok kau tambah tambah miskin tambah miskin tambah miskin berapa rupiah ya ini aja kau sahamnya di dunia debat sudah jatuh ini 70% besok sudah nggak ada lagi percaya sama kau besok saja nggak bisa bilang karunia ini aja jatuh orang-orang jelas karunia jadi jatuh lihat lihat pendukung di bawah aja kan lebih banyak pendukung kaya lah lebih banyak pendukung saya yang pendukung kaya juga lebih banyak dari yang dukung Yesus namun debat begini saja hancur sama aku jadi teman-teman saya rasa udah layak kasihan mentalnya udah kapur mentalnya sakit mental itu orang mener saya itu ini 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 juga perlu di iya enggak coba kau ceritakan awal kau membuat buku dan apa pengaruh bukomu kepada mereka Tuhan bilang buku saya Tuhan bilang buku saya nilainya 7 miliar dolar as nilainya 7 miliar dolar as udahlah aku belum kalau aku enggak kalau dirupiakan itu 90 triliun manalah aku itu lo lihat ini aja berontong yang lalu lihat 7 miliar kok bisa sembilan putri caranya temenya gimana 7 miliar dolar as dolar hitungan dolar dolar 15 ribu 15 15 kok bisa 90 gimana kamu enggak belajar di sekitar segitulah kalau enggak 90 ya 100 miliar 100 miliar 100 triliun belum bernubuat sudah salah apalagi bernubuat baru ngitung ada salah rasul enggak pernah sekolah jadi sepertinya ya buddha asali ya yang penting saya sudah jatuhkan fatwa dari king of king bahwa buddha asal ini memang palsu pikir aku peduli dia pernah berhubung dia pernah berhubung buat kata siluga siluga bakal debat sama jakir naik tapi sekarang belum realisasi nih nebuatnya nih berarti bohong dia tapi jakir naiknya udah mau tapi jakir naiknya udah udah sudah mau dia dia waktu itu kan pernah dia bilang elia tidak menerima dia lihat sebentar lagi elia pasti akan kena azab kan aku yakin kalau misalnya kamu debat sama sakir naik pasti kalah aku yakin 100% dia pasti kalah banyak dia debat sama orang gila oh debat sama orang gila berarti luka gila ya kalau gitu Pak Budi iya lagi gila banget gila banget ternyata teman-teman jangan didukung karena luka gila teman-teman kata pendeta Budi nih bagian biar aku enggak setuju ajarannya Pak Budi kalau seperti ini pendapat Pak Budi ke luka masih bisakah luka ini diedukasi kembali ke yang bener menurut Pak Budi ya kecuali terjadi mujizat Tuhan itu melakukan jangan kita udah kena rata satu ini tidak ada itu gak percaya terang itu dengan dineraka kok ngapain lagi dineraka ada ubing enggak buat bakaran enggak dengerin dulu Pak Budi keluarga kalau dengerin dulu Pak Budi wejangan wejakannya terhadap dulu kalau enggak setuju nanti lu bantallah iya biar kondisi Pak Budi silakan memang kalau memang mau pertobat kan bisa dia pertobat kan siapa saja seolus itu musuh gereja tapi dipertobatkan jadi rasul iya betul tapi ini ini juga musuh gereja yang menggunakan seperti ini karena ngajar ajaran sesat tapi kalau Tuhan mau pertobat kan bisa cuma ya apakah Tuhan mau atau tidak itu yang banyak besar karena omongan omongan seperti ini sebetulnya menghujat ini apakah kau menyadari selama ini kau menghujat kata pendeta Budi Asali Tuhan Yesus mengatakan saya itu hambanya secara langsung luga itu hambaku jadi ada seorang teman gua berdoa dia tadinya juga menghujat saya mengatakan saya anjing babi tiba-tiba ketika dia berdoa terdengarlah suara dari Tuhan Yesus ngomong luga tambunan adalah hambaku setelah itu dia langsung bertobat sudah banyak kejadian seperti itu jadi makanya gua bilang Budi Asali ini dia ini bukan hamba Tuhan dia cuma pendeta organisasi iya ketika dia cuma mewakili organisasinya dia bukan mewakili kerajaan surga jadi ketika lo berdialog dengan iya gak ada manfaat yang coba lo lihat waktu lo debat di Surabaya ada yang dateng gak gak ada jatuhnya podcast kalau padahal kalian sewa-sewa hotel kan oh gak ada penontonnya kenapa gak ada penontonnya ya karena dia bukan wakili aku bodoh sekali mengadakan debat bukan aku kok yang ada orang orang lain yang aku yang 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 mengangkat yang 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 menubatkan gua rasul banyak yang mengangkat gua tentu Yesus Kristus kan gua bilang Tuhan itu sering mendatang mana kitabnya mana kitabnya kami pernah berdoa kami pernah berdoa di kamar itu tujuh malaikat datang tujuh dan malaikat itu membawa peti emas dan malaikat itu berkata kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga itu itu menurut bang luga aja iya terserah lu gak percaya juga lu gak apa-apa gak ada yang mas lu masuk neraka juga gua juga gak peduli lagi sama kamu di gereja kalau lu gak percaya terserah lu mau kenal juga gua gak peduli lagi organisasi apa kamu itu namamu di gereja dikenal orang gitu lho saya ini sudah rasul bajigur lu tanya sama pemimpin 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 terkenal siapa luruh dunia tanya lu tanya siapa lu keliling muncung ke gereja tanya gua niko lu tanya aja semuanya elok elok niko aja gak kenal kawang aku niko lagi siapa kalau kamu terkenal aku baru tahu kamu aku baru tahu kamu sekarang ini stop dulu 111 saya mau nanya Pak Budi dulu Pak Budi nanya Pak Budi dulu Pak Mindo Pak Mindo biar kondusif Pak Pak Pendeta Budi menurut Pak Pendeta Budi apakah luga masih bisa disembuhkan Pak Pendeta bisa sih bisa tapi kemungkinannya nyaris 0 begitu tidak ada mustahil tapi tetap modelnya seperti begini nih asli mau ada profit kalau dia mau kalau dia mau kembali ke luga ya enggak katanya lu susah untuk disembuhkan emang lu sakit gak silahkan dia kan godod bilang ya lebar lah pintu menuju kebidasan ya kita berdoa Gabriel Mikael ada di pihak kita kalau ini beljembur cuma becongor 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 gak ada mukjijat gak ada nunggu buatan gak ada penglihatan kecuali dia udah ke sorga dia juga udah ke neraka lagu pun yakin sama dia karena dia punya pengalaman dia cuma di dunia percongoran gue paling benci orang cuma congor doang gitu loh congor congor lama lama gue tepok gitu lu mestinya kita jangan sambil ngomong lihat jermin gitu mestinya yang cocok dengan percong orang kamu ketemu john lennon di neraka kami udah ngeliat ya di alam maut kami dibawa ketemu yang dina kami udah nah terus siapa ngajarin gue lu cuman penyata lu cuman penyata gak penting sama gue rasul alkitab ini karena diundang sini aja karena diundang si karena kenapa budi asali diundang karena mereka juga udah gak ada yang mau diundang lagi ya udah gak ada aja lah kamu diundang sama sekarang kamu coba debat sama bang rumah saja lah saya kepingin tau gak usah yang jauh-jauh saya nak sama debat sama bang sama bang bang saya juga berdebat dengan kakak gini pak bos yang mereka sudah kalahkan dia dua kali kok juga bertobat lah sudah dekat ya udah 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 jam kamu belum lah yang sudah debat kalau masalah kalau masalah lebih lama dari saya tapi kalau masalah keparian yang saya kenal jauh stop gak iya sih maklum rasul lah berita kenal lah rasul kok kek luka biar so dia saling main kurang ayam saya kan mainannya di Jakarta jangan diskusi seling ngungguin diri gini lu gak selama ini lu ada di dunia seperti ini memulai dari mana terus apa yang kau berikan terhadap kemajuan Kristen gak apa yang kau lakukan selama ini silahkan kalau saya jelas artinya saya mewakili kekristenan bergaul dengan apologet muslim dan berbebat iya kan tolong diambuluh tolong diam dulu artinya bahwa saya itu memang punya inisiatif sendiri beda dengan budi asali karena dia diundang kalau saya inisiatif sendiri memang saya rasul rasul itu memang dia penggerak dia panglima jenderal jenderal perang kalau orang cuma diundang disuruh ngomong terus pulang lagi itu namanya bukan rasul memang dia cuma guru dan pendeta guru dan pendeta itu kekuasaannya sebatas di gereja gitu lho dia bisa diajak berdepan kalau pesan saya cuma mengajak kalau pesan saya ke luga saya menginfansi diam dulu kamu diam dulu iya makanya jangan basah batak kamu saya bilang kamu diam dulu saya lagi bicara jangan kepotong potong nggak bagus omongan cemeran iya kau diam dulu tuh ayo diam dulu kau nah kalau saya kan menginfansi kota-kota desa-desa bangsa-bangsa melalui debat-debat saya jelas saya debat dengan Mokoginta sudah 7 kali ya menemali udah saya gulung semuanya mana videonya ada ada mana videonya tonton banyak banyak tonton cara di youtube mana videonya saya pun yang menaikkan saya budi ibrahim saya yang ngajak saya yang ngajak saya saya yang tampilkan dia cara-cara debat kalau budi asal terlama bisa apa kesimpulan kamu semoga terhadap Pak Budi Pak Mindo yang yang cuman berpilih yang pasti mereka bisa jadi pukul saya apanya kan dari dari tadi kan sebenarnya kan sudah pukulan saya itu sudah sudah lebih kapasitas jadi bangga nampung tanggup nampung mereka ini 1 ton mereka cuma 100 kilo jadi kadang-kadang enggak tega juga ini karena saya udah lama kan udah 2 jam saya bicara jadi mereka ini fix guru palsu ini enggak ada bedanya sama bombom sopiatul ini sama satu kerajaan semua ini sama ini jadi cuma karena dia baru nongol jadi fix mereka ini memang bukan hamba Tuhan mereka cuma pendeta organisasi itu aja oke pasti masuk ngerah satu pesan buat luga permantuan bilang ya aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bertobatlah kau bang ya bertobat kau oke siapa sebelum ke Pak Bede ya enggak selama ini kamu merasa ada enggak sih yang mengikuti kamu sesuai dengan apa yang kamu katakan selama ini gitu ada enggak pendukung kamu enggak lo lihat di live lo perhatikan di live chat itu semua pendukung gue 90% itu 90% muslim aja lebih ngefans sama gue daripada mereka walaupun muslim belum percaya secara iman tapi mereka udah ngefans artinya sudah 70% hatinya muslim itu ke gue terakhir di live 90% itu 22 enggak mujizat mujizat apa yang selama ini kau lakukan sehingga penggama penggamarmu banyak apa aja silahkan kan dari aura aura gua ini kan aura bintang jadi bercahaya dia makanya orang senang kalau mereka ini kan aura kegelapan walaupun di titelnya pendeta pendeta bagi gue tuh sampah gelar-gelar pendeta tuh sampah tuh gak ada gunanya makanya gue berribu-ribu kali gue ditawarin gelar pendeta sorry gue gak mau gelar pendeta gue bilang kenapa bagi gue tuh gelar-gelar sampah Tuhan gak suka gelar-gelar seperti itu makanya gue lebih suka gak punya gelar tapi Tuhan yang memikirkan gelar sama gue ya kan jadi makanya gue ini bersinar karena roh kudus kalau mereka ini udah gelap mereka dalam hal kitab itu sudah seperti Saul yang ditinggalkan Tuhan roh kudus sudah gak ada lagi sama mereka ini kalau udah gak ada roh kudus apalagi gunanya gak ada lagi dibuang selain dan dijak injak orang jika garam ditawar buat apalagi mereka selain dibuang dan dijak injak orang gitu resikonya banyak yang miskin resikonya apa yang tidak sejalan dengan kamu resikonya apa sama ketika Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat itu membunuh Nabi Nabi mereka juga membunuh Yones Pembaptis sama gue sama kapasitas dengan Yones Pembaptis tapi dibenci oleh Yones Pembaptis yang bunuh Herodes ngawur lagi tapi Al-Ali Taurat juga mungkin Yones Pembaptis mereka mengatakan bunuh Yones Pembaptis kamu gak ngerti Alkitab mu sendiri kok itu aku rasa di dalam Matius sebentar dulu di Matius 17 Yesus berkata bukankah Alih Taurat mengatakan bahwa Elia sudah datang dia berkata Elia sudah datang tapi mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan mereka kendangnya ini sama kasusnya roh Elia pernah ini dengerin ada teman saya berdoa di kamar saya jadi teman saya ini berdoa di kamar saya ketika dia berdoa di kamar saya tiba-tiba dia menangis berdoa bet lo kenapa bet gue bilang iya gue mimpi pas lagi tadi seperti penglihatan begitu ada pendeta dia bilang tiga pendeta yang berdebat dengan dia salah satunya adalah steven tong esrasoru dan joshua tewu mereka berdebat berdebat lalu teman gue mengatakan begini saya ini ada roh Elia biarlah batu jatuh dari langit dan menimpa kalian dan apa yang terjadi itu ada batu terjatuh dari langit menimpa ketiga pendeta ini esrasoru apa esrasoru pendeta joshua tewu dan pendeta serentong itu ketimpa batu mati pendeta penglihatan ngeri banget makanya kenapa saya menentang guru-guru palsu ini kamu sudah sering dapat penglihatan bahwa mereka ini memang lucifer mereka ini iblis lihat penglihatan buat aku ketimpa batu apa ya kan anda kan babunya steventong aku babunya steventong laki itu bisa kamu gak ngerti jenis kelamen ya kamu banci atau gimana anda kan sealiran dengan seorang berarti makanya kamu banci jangan ngomong ini itu bakar rungka nanti mbak bodih ini ya bujakan ayat di dalam penglihatan itu pendeta steventong pendeta fasoro dan pendeta joso itu ditimpa batu sampai mati itulah penglihatan dari Tuhan karena melawan nabi nabi Tuhan oke baik lu kasih tempe dulu dengerin Pak Budi yang menurun dulu ini banyak orang bilang dia koinnya lebih banyak itu membuktikan dia lebih benar lalu dia bilang 90% dibawah ini pengikutnya dia saya akan bacakan 2 timotius 4 ayat 3 dan 4 ya dan ini nubuatnya paulus kalau ini nubuat sungguh-sungguh bukan nubuat kayak nubuatnya dia karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng jadi kalau guru palsu diikuti banyak orang itu bukan hal aneh itu memang sesuai nubuat mantukan rasul palsu guru palsu diikuti banyak orang yang berani yang berbeda terus bangkitkan orang mati dongeng dongeng itu orang buka telinga tapi kalau orang ajar kebenaran dematnya sedikit memangnya biasanya tidak ada orang yang mau makin dekat zaman makin orang tidak mau kebenaran jadi banyak itu bukan benar kebenaran bukan urusan demokrasi kalau pemilu urusan demokrasi kalau kebenaran tidak yang sedikit itu yang bisa benar yang banyak itu yang bisa salah iya tapi rata-rata yang komen di bawah ini Pak ini bukan orang Kristen Pak ini banyakan orang muslim kenapa orang muslim itu bisa ngefans sama saya karena dia melihat ada cahaya kalau ada cahaya kenapa dia enggak bertobat enggak tunggu saya luluskan bukan karena melihat ada cahaya karena mereka butuh hiburan ada pelawak jadi juga ada lagunya si umpung roma kenapa itu di haram dibacai dibacain aja jangan nyanyi liriknya aja begini kan sudah berkali-kali saya bilang orang Kristen yang dipimpin oleh guru palsu seperti soviatu seperti kiamat seperti biasa Pak Budi turun dulu terus naik lagi Pak Budi Pak Budi kenapa langgaran itu ya menyebut lantai itu BC enggak boleh menyebut BC Pak Budi naik lagi enggak boleh menyebut BC itu tadi BC Pak Mindo menurut Pak Mindo BC apa BC ya tidak berjenis alay-alay itu alay-alay itu bukti bro Budi baru udah tewas bubias anggos bubias Pak Mindo dengerin bagi baginya burka udah tewas tuh menurut anda luga ini sakit masih bisa disembuhkan atau sakit sudah akut menurut anda lihat aja gurunya udah tewas kalau kalau tanya lagi gurunya udah tewas ini baginya suruh-turun aja itu udah surga surga yang ngeband dia dia muncung kau guru kau tewas guru kau aja tewas kenapa ngomong kau penelakan ditanya ini harus nanya kita guru kau tewas sadar gak si lontong sayur ini udah gak sadar kau burka udah aku ngelawan nabi silahkan iya harus sopan kalau ditanya itu harus sopan rasul itu baik kalau menurut saya os bukan kau yang ngatur borjong tentukan kau ngomong dari tadi dengarin jenis sama kristen loh yang sama dari batak silahkan bro jadi saya udah kasih firman Tuhan Tuhan firman yang kau kasih Tuhan Yesus datang orang benar tapi untuk orang berdosa bertobat lah sebab kerajaan Allah sudah dekat ngomong mulu mujizat gak ada kau itu kan kau dengar dulu lah orang kolol diam kau dengar manusia kolom itu kan aduh itu buru kau si Budi Asali sudah ke band lo hargain lo berduka cita dulu tanya si Budi Asali kenapa dia ke band dodong ngomong ngoceng mulu kau siap siap yang salah coba ini kere-kere jangan dulu kau terus tembel nanti kau ini kau dimanakah aku jumpai kau jangan jangan kepancing pamindo jangan kepancing santai silahkan pamindo darabatak bro jangan kau tahu kawan kan darabatak dibawa iya jangan bawa suku lah bagus terus lah tahu kita enggak pernah beli udah hormati dulu iya kan dulu kembet kau telepon tadi kau ngomong aku dulu enggak lupa pak mindo juga punya bicara nanti kalau respon lah bisa selesai dia setelah selesai mindo silakan bang jadi gitu hanya satu hanya satu pesan kuat luga tadi aku udah bilang kalau untuk host tadi pertanyaannya masih bisa diubah tinggal bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil yang penting kalau kita sadar kesalahan kita firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita maka iya Yesus setia dan adil mengampuni kita jadi buat kau Tuhan anak setan enggak usah bobok firman kau kau Tuhan anak setan bukan aduh diam dulu kau yaudah diam lah enggak enggak mau lagi aku dengar ngomong diam kau turun ini buktinya ini buktinya inilah buktinya kalau anak buahnya Lucifer aku pun sudah diam sama kau aku pun udah diam kau diam kita mau ganti topik kalau kalau Lucifer dengar firman Tuhan pasti panas karena kenapa iblis itu tidak akan betah dengar firman Tuhan dia udah udah dia udah dia mencung kita mau ganti topik makanya saya bilang luga dia enggak tahu tadi kan hosnanya saya ya kalau ketik kalau kita kalau kita mengampuni mau apa minta ampun sama Tuhan maka iya Yesus yang berdosa yang berdosa orang lain minta ampun kau udah gila ya itulah kau aku bilang iya makanya kau bilang kau jangan ngomong lagi aku sudah berhenti ngomong aku sudah berhenti bicara kau pun berhenti udah bicara udah ditutup di ganti topik yang lain masalahnya bosnya juga udah turun bosnya udah turun kasihan kau bang iya bertobat lalu gak bertobat kasihan lagi aku sudah berhenti berhenti jangan kau ngomong lagi mulut kau tuh bau tahi kau diam aja aku juga dia mulanya pasal rasul katamu ngomong mu cemberan closet lo jangan ngomong terus kau nanti kau kubalas kau sakit hati makanya udah ngomongnya ganti topik silahkan nanti ambil alih jangan ngece terus oke lanjut silahkan teman-teman yang lain mau ada yang mau bertanya sudah saya akhiri saya pun gak mau lanjut silahkan kasih pendeta mindo nanti dijadwalin diskusi sama muslim ya nanti terjadi insiden yang tidak diinginkan pak mindo ya pak mindo setelah ya logo udah oke pak mindo setelah dulu disini pak handi pak pendeta mindo setelah dulu disini nanti kita jadwalin diskusi pak mindo pak pendetanya dia enggak apa pak mindo setelah mendengarkan lukanya seperti apa nanti disimpulkan aja sendirilah di luar sana pak mindo ya sudah disimpulkan dari tadi jadi lagi pertanyaan aja enggak masalahnya buddhasal ini kan udah gak ada gue juga enggak mau melawan apa ya kalau buddhasal pendeta jadi kalau ini pendeta dia pendeta yaudah yaudah pendeta lu gimana dia pendeta enggak terkenal masalah kalau buddhasal masih terkenal oh jangan jangan cd gila 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 di mana dia bergerja bendera apa biar saya tanyakan ya kan yaudah lu cari sendiri jadi gila gila Indonesia pendeta nih kok berangkat sekarang lu berangkat terus rakan sekarang rayon berapa ck5 ck5 lu berangkat sekarang lu tanya sekarang lu ngomong ngomong langsung telpon iya elah langsung telepon langsung lu berangkat lu naik baswe dan datangin kantornya lu ngomong di depan kantornya ngomong di international konfesor center lu masuk lu teriak teriak disitu soalnya gak pernah kulit sebut nama gua iya makanya lu pergi lang untuk ngecek ke sono gembel gak saya mau nanya kamu gak setiap kali kau dulu tiup terompet sangka kalama itu korbannya udah banyak ya gak udah banyak sih anak batak anaknya keguguran si rudy buanes keguguran juga si bombom apa mangkrut si ilia nah hiv dikena kakal lagi banyak banget yang mati itu banyak dulu almarhum mengapul itu dulu almarhum mengapul kan temen lu juga gak mati juga dia gue suruh baptis dia gak mau bikin aneh aneh gak lama mampu tapi ibu juga sama udah gak lengol lagi kan jadi resiko melawan nabi gitu ya resiko nabi apa ini nabi zula aduh aduh tolong jangan lu tengok ini masalahnya ini kalau kategori tau gak nabi zula pantat nabi zula sebentar sebentar handi ini kalau model mindo ini ini sama budi asali beda kalau budi asali itu dia walaupun dia menolak gue sebagai nabi dia masih mau tampil berdebat terbuka nah kalau si mindo ini ini kelasnya manusia bebal jadi makanya ketika budi asali dong motor gue gak mau lagi nah sebentar ini ada pendeta karen nih ada pak karen pak karen salam selamat 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 ini kelas manusia bebal makanya tolong nanti lukum disini wah ada nabi gorila sorry maaf saudara saudara aku lepas ini jadi kalau saya bukannya tidak mau melawan berdebat karena gini kalau saya kan berdebat kelasnya kan harus pendeta harus punya nama besar kalau ini kucing kucing jadi gue malas gue ngelawan gue gak ada gunanya karena ini udah kata gue kebal jangan 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 enggak gue enggak bisa makan cacing Mindo sama dia diserang semuanya bahwa pendeta Budi asali sama apa Mindo ini akan masuk neraka kata si Luga dan di sama siapa tadi Lucifer siapa akan dipakai sama Lucifer gitu Pak karet saya sudah ingatkan dia ulang-ulang saya bilang umurmu tinggal tahun ini kalau kamu kok tidak bertobat hahaha patasan aja ya Pak patasan aja nggausnya tahun ini kau punya umur Luga jadi kau tidak bertobat dari kenabianmu palsu itu omong kosongmu yang cuma cari-cari duit buat cari makan bayar hutan di warteg ya seketal tinggal tahun ini mulut saya panas loh Luga dia kemana diusir atau dia turun sendiri nih apa Kian turun-turun sendiri saya nggak pernah bilang kekik orang iya Oh ya aku lagi monitor Mahdi lanjut mandi dia kalau ketemu saya dia dia geli karena takut dikasih tahu mau mati tahun ini dia hahaha saya udah bilang udah bilang sepertendek umurnya sampai bulan Juni-Juli ini habis pemilihan tapi gini lho bro 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 Karen sama bro Mindo kan tugas Anda juga sih untuk edukasi dialah jangan terlalu dihakimi gitu loh edukasinya dia gitu maksudnya orang global orang global itu Pak kita bukan mengedukasi apa handi dikasih tahu itu dia nggak mau jadi sudah nyaman dengan kenabiannya ya sementara kita orang Kristen nggak percaya dengan kenabian di dalam Kristen tidak ada nabi lagi udah habis itu aku seandainya dia mengatakan memang betul dia nabi nubuatan apa yang dia bawa dan harus bernubuat kalau seorang nabi berat menurut Anda berdua kira-kira juga luga mengklaim dirinya nabi itu dan berbuat begini kira-kira faktor apa ya Bang ya halusinasi atau apa Bang bukan-bukan halusinasi cari makan apa handi benar-benar dia jujur kemarin di dokter akal ya dia kadang supermi saja ngutan di Wartek Iya kalau ketemu teman-teman muslim debat dia minta makan minta duit minta bayar parkir bahkan minta cewek juga ya jadi tapi kalau menurut saya ini kan tanggung jawab Anda juga tuh ya saya sudah sering saya sudah sering menegur ya saya bilang kalau kau bernarasi sesuai dengan firman Tuhan ya saya dengar tetapi kalau kau mengada-ada mempermalukan Tuhan ya saya musuhmu saya akan kendangi kau terus saya lihat tadi ada luga makanya saya masuk baru kemarin siang itu saya ketemu luga kemarin siang makan siang bareng ngobrol bareng gitu dia tinggal di mana Pak Jakarta 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 dia tinggal mulai-mulai pamulang kalau luga ini setahu saya dia cuma pelayan-pelayan anak-anak-anak-anak jalanan yang anak-anak yang dipinggir-pinggir jalan di Jakarta jadi dia kayak kalau kita di sini dibilang ini ketua komsel begitu bukan pendeta Pak Keren dia gereja apa Pak Keren juga ini gereja apa Pak? dia karismatik juga sama dengan saya cuma Pak ini pendetanya sudah meninggal Pak kemarin Corona itu Pak Sapa ini? katanya Pak Niko? katanya Pak Niko? katanya Jemaatnya Pak Niko dia Pak Niko kan GBI? iya tadi kan aku tanya dia dia bukan Jemaat Pak dia Nabi katanya bukan Jemaat nah itu dia di gereja dia di gereja itu mungkin cuma pengerja pemain musik karena saya sering lihat VT-VT-nya itu dia pegang gitar di dalam rumah salah Bang salah Bang dia bukan main musik di gereja Bang dia main musiknya di Lampu Merah Bang di Jakarta basis dia memang pernah di gereja dia basis karena ada saya lihat dia VT-nya dia main-main gitar di dalam gereja sih iya Pak Keren tinggal di Jakarta juga tidak saya dipat buang oh iya 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 tadi aku tanya dia tinggal di mana maksud saya biar saya samperin dia kasihan gitu loh Pak iya kan tadi aku udah bilang juga saya bilang kalau kamu mengaku dosamu maka Tuhan Yesus setia dan adil mengampuni Tuhan Yesus datang bukan untuk orang penata untuk orang berdosa bertobatlah uang kerajaan Allah sudah dekat saya gitu tadi dan ternyata kabur tapi gini lho Bang Bang Karin sama Bang Mindo mohon maaf ya saya udah puluhan kali ketemu luga ketemu langsung beda loh tampilannya dengan di media sosial gitu loh nyambung ngobrol nyambung gitu jadi mungkin karena belum ketemu aja sih begini handi dia kayak ini apa Aji bolot begitu loh kalau dengan perempuan dia nyambung kalau cuma di laki-laki itu banyak ngawurnya kupinya milih-milih gitu tapi Pak Mindo beberapa itu ada yang percaya loh kalau luga bahkan kayak pdm yang penyata mulut kayak Christy Depar itu kalau ketika ditanya percaya kalau dukana lambi sama-sama dari karismatik percaya dia beja mana Pak berjamannya jadi begini-begini ada penjelasannya ya saya kan dari karismatik jadi kiri-kiri pari Nabi Yesa itu pertanyaan rasulnya di-percaya mereka percaya di-percaya kalau di-percaya eh satu-satu eh gini gimana Pak Ben Abraham dia apa-apa Ben apa nih Pak Ben Afrahan Afrahan Iya dia yang aku tahu sih dia karismatik juga sih jadi iya kerja mana krisematikan banyak Pak Pak itu saya kurang paham dia dari karismatik mana saat tadi di di komen-komen di bawah ini banyak penggemarnya dia kita kan nggak bisa bisa tentukan itu kan gitu kalau gitu gini iya saya tanya Pak Karen Pak Karen memang tuh karismatik itu enggak semua seperti Pak Karen yang macam-macam juga ya Bang ya iya tergantung otaknya kan masing-masing cari duit kalau saya cari duit iya 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 di asal ambilkan namanya orang cari duit cari makan itu kan ada ada aja akalnya untuk mau apa mengiknotis pemirsa atau subscriber kan ya dia bisa saja bilang ketemu Yesus saya saja ketemu Yesus enggak dibangga-banggain gak ngaku Nabi saya saya ketemu Yesus sudah dua kali juga tapi enggak bilang saya Nabi loh saya nyembuhkan orang sakit juga sudah banyak enggak pernah minta duit saya iya tapi bro Karen sebenarnya ada nggak sih Nabi sampai hari ini dari kekristenan itu sebenarnya kalau di dalam kekristenan tidak ada bro buat kita orang Kristen Yesus itu penutupan segala nabi semua nabi nabi dan rasul sudah tidak ada kalau murid kalau murid-murid-murid ya kita-kita ini hanya pengalaman Alkitab begitu tetapi kalau nabi tidak ada rasul tidak kalau karunia nabi masih ada kenapa pendeta Mindo pendeta Mindo ya kira-kira kapan mau berdiskusi sama muslim pendeta Mindo malam bisa nggak Oh soalnya saya jarang online Bang ini ini aja karena dengar-dengar ini aja namanya siluga rasul lapa jadi saya nggak bisa tentukan Bang karena kerjaan saya tuh KL Pak pelayanan saya kadang ini aja kita mau mau doa ini Oh gitu ya jangan jangan misalkan ada ada waktu nanti saya jadwal ini sama Bang Jumah ya mau boleh 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 tapi akan susah Bang karena kita di gereja kadang ini kita jam 6 ada doa hari Senin Selasa kita ada pengapa kunjungan jadi kita penuh untuk paling minggu-minggu itu pun nggak tentu kadang kita langsung arisan gitu loh jadi saya kadang ini ini aja abang lihat saya masih level berapa ini iya nggak apa-apa nanti juga baik levelnya Mbak Mindo itu nggak mau seperti itu dia dia hanya mengadamkan intern aja dia pelayanan intern dia siapa Mindo iya kalau kita akan makan tadi Pak Keren juga bilang kadang pelayanan kita ah doakan orang sakit ke rumah sakit jadi kita nggak pernah bilang kita rasul gitu karena memang itu dua permantuan orang yang percaya dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya jadi kita harus memuridkan jadi murid kita ketika kita sudah murid harus memuridkan itu alkitabianya kalau dibilang rasul nabi itu udah palsu gitu makanya tadi saya nggak terima dibilang luga itu dia rasul dia nabi dia sudah banyak doakan begini begono ya doakan orang sakit pasti sembuh karena firman Tuhan itu tidak boleh kembali dengan sia-sia gitu jadi kalau kita sudah lukan firman Tuhan kepada orang sakit Tuhan Yesus tidak mau dipermalukan firman Firman nya akan terjadi tapi bukan berarti bukan kita berarti rasul tidak bukan berarti kita nabi nggak karena kenapa dua orang yang benar kita dibenarkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit kan gitu jadi intinya tidak ada yang kayak gitu seperti Luga jadi Luga menurut Anda sakit gitu ya menurut saya dia banyak sakit jiwa bro jadi dia setelah selain dia sakit jiwa ya dia kedua dia akan untuk mencari peminat mencari duit kan caranya seperti itu supaya banyak yang ini kan dari Kristen banyak yang ditipu kan ya banyak kasihan anak-anak jalanan saya lihat ditipu sama dia dipalak-palak buat bayar ini makannya ya tapi kan ini juga cari persembahan perpuluhan itu tanggung jawab Anda juga loh ya kita sudah bisa memberitahu begini Andi jadi kita sudah memberitahu kalau dia tidak mau mendengar tidak merespon tanggung jawab kita sudah selesai kecuali kita tidak menegur berarti tanggung jawab kita masih harus bertanggung jawab begitu makanya saya sering bilang dia kalau kau tidak tobat suma apa Luga jadi tinggal tahun ini umurmu super pendek sampai bulan Juni-Juli kau dia bilang pegang kata-kataku kalau kau tidak lewat tahun ini sorry tapi Karen bisa nggak kalau-kalau yang seperti yang klaim Luga bahwasanya dia dia sering naik turun surga sama neraka itu sebenarnya ada nggak sih itu omong kosong emang kau pikir surga itu teceluk itu diskotik dikunjungi sedikit-sedikit dikunjungi ada waria disitu Iya saya kayak begini loh saya mau sampaikan ya saya saja ingin ketemu Yesus saya sakit setahun apa dapat sakit dulu baru saya ketemu Yesus lainnya enggak ketemu enak sakit kok bisa ketemu Dautoni lu ketemu Yesus itu dia mati ketabrak trek dulu banyak yang begitu begitu kecuali mimpi lagi mungkin Iya tetapi kalau tiba-tiba ada tidur-tidur tiba-tiba dia naik ke surga itu omong kosong sana percaya makanya tadi saya bilang pak keren logikanya aja tujuan semua agamakan ke surga kalau kita bisa ngapain lagi bumi ini kenapa dia balik lagi kalau dia sudah di surga mandiri pikir kayak diskotik itu mungkin dia sering ke diskotik dipikir surga ya iyalah makanya tadi saya bilang karena kemarin saya pernah kebekuk dia dengan perempuan di komal Kristen ya ternyata menurut yang ibu itu sore dia suka jaga nawar-nawari ini bayar-bayar duit minta ini hahaha biasa lah booking-booking begitu loh itu Pak memang ya kadang begitulah orang-orang makanya firman Tuhan katakan kalau orang bersalah kita tegur secara empat mata enggak mau bawa penatuan enggak mau ya kebaskanlah kakimu jadi kalau sinduga ini kan kayaknya udah kembal apalagi Pak keren sudah sering menasehati tidak mau lagi ya siapa apa lagi kalau ya kalau kalau saya kalau saya nasihat dua tiga kali udah enggak mempan sudah saya berdoa kayak Paulus saya serahkan sama maut peraganya rohnya serahkan sama Tuhan tapi gini lho Bro kan kalian semua ini kan eh Trinitas Kenapa mesti ada yang salah jalur sih Oh iya kan begini handi di dalam satu Yohanes 2 antikris itu akan muncul dari dalam gereja pengajar-pengajar palsu itu akan muncul dari dalam bukan dari luar loh enggak ada pengajar palsu yang muncul dari luar ya dari dalam ya contohnya mereka-mereka ini ya jadi karismatik bukan cuma luga ada berapa juga ya bahkan tahun zaman SBY ada pendeta GBI ngajak apa jemaat-jemaatnya itu mau naik ke surga jadi suruh jual barang-barangnya semua ada itu 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 378 itu Bang Iya ada masuk penjara itu lho dia ngajak jemaatnya itu jual barang ada dokter juga yang terbawa itu tahu jaman lupa SBY kalau enggak salah itu saya enggak lupa itu orang batang itu banget juga itu padahal orang batang itu harus terlalu sekali orang mata kita pakai red saya iya masuk penjara dia itu saya lupa marganya saya lupa Oh siapa ini marahnya ya menetan Sibuwe ya adibu ya adibu ya adibu ya adibu ya adibu ya orangnya sih itu Sibu ya adibu ya dibilang sudah waktunya kita mau ke surga jadi jemaat-jemaatnya disuruh jual semua barang-barangnya kita akan ke kota ini untuk dijemput bom ini dia dapat wahyu dari mana Yesus mau jemput di pulau Jawa ini itu sepuluh tahun yang lalu kayaknya tuh Pak usia jaman SBY itu iya jaman SBY baguslah ya banyak yang begitu bro jadi kita harus waspada sama pengajar-pengajar palsu kan Yesus bilang setiap roh harus diuji apalagi cuma pendeta-pendeta koplak yang makan-makan suatu itu pendeta menyalahgunakan kepandetanya ya Bang banyak depan cuman yaitu bukan-bukan hanya pendeta doang banyak menyalahgunakan menjual agama gitu ya Pak ya jolnya ayat apa Mereka paling senang itu Maliaki tiga itu termasuk termasuk Luga Oh kalau Luga lebih parah lagi dari pendeta itu dia bukan pendeta tapi bikin diri pendeta nagi duit sama anak-anak jalanan itu itu ada iuran itu loh kalau nggak salah dulu saya dengar dia dikomang Christian itu bicara begitu bahwa anak-anak jalanan yang dia dinding-dinding itu itu harus ada iurannya dia mengkonsen ayat yang Paulus katakan bahwa dengan orang miskin dia merampok dengan orang kaya dia tidak meminta apa-apa itu ayat Paulus Surat Paulus itu yang dia pakai nodong anak-anak jalanan Oke terima kasih ya Bang Karen sama Bang Mindo atas responnya terhadap akrobat Luga selama ini kita sih sebagai muslim yang ada di sini ya sekiranya juga sih memang Luga ini agak berlebihan dalam berstatement apalagi dalam bertindak kan begitu ya ya tugas anda lah yang paling utama ya kalau kami sih nggak ada hak untuk negur dia kan gitu paling diskusi biasa sebagai naga sumber gitu ya untuk itu untuk itu topik sarakan sudah serahkan sama maut raganya itu tinggal tahun ini dia untuk itu top ini beri naik lagi nih tunggu ya luga nongol lagi nih silahkan Abang punya kesempatan berikan dia kata-kata yang tidak menyinggung ya coba ngapain lagi sih ngomong karen bukan sebagian nasretan lu jangan kebanyakan ngomong nanti ya cuman nengkau ngomong sama Nabi lagi menyesatkan orang dan jangan lagi minta-minta sama orang muslim minta maja tak tahu tuh orang gendel jangan kau ngajarin orang kau aja tinggal di Papua sana kau baci buruk lol kalau kau memang hebat datang ke Jakarta gendel saya cuma bilang tinggal tahun ini tahun malah tahu kau punya kau punya halus tahun ini tahun ini kawan-kawan itu tidak akan terjadi di Cipar ada di Papua ya jadi emas Papua enggak mungkin akan kau kuasai paham tahun ini bodoh kali kau sekarang orang kau darah apa kau asli mana kamu cukup apa kamu orang asli Papua bukan saya sudah sampaikan coba ambilu tanya sama dia dia ini asli orang mana di Romau coba tanya dulu asli orang mana karena saya sudah kasih waktu kau sampai bulan kau ngapain kau numpang di tanah orang kalau orang menado kau kalau nggak lewat jangan bilang saya loh ya saya kasih kesempatan kau sampai habis pemilihan biar suaramu ada berfungsi sedikit di Republik bertobat kalau tidak kau sampai tahun ini selesai itu saja Luga saya punya mulut saya sudah di bawah nanti lihat saja Luga tahun ini kau masih hidup atau tidak ya kalau kau sudah mau Sakartu mau ingat kata-kata saya yang menggunakan saya sudah banyak yang mati iya saya ingat saja saya cuma kasih ingat Luga saya yang menggunakan saya sudah banyak yang mati mempermalukan krisis yang tahu dengan berbicara tahu anak sehatan nama tahu saja teloncong bayu yang kata-kata aku kalau kau tidak lewat tahun ini iya ngapain ngomong-ngomong yang bikin sekarang nanti kalau nggak terjadi umumnya nggak salah tahu kau bilang salah ngomong aku ternyata bukan tahun ini iya saya cuma bilang tahun ini kesempatan kau bertobat kalau tidak lewat itu saja iya kalau tahun ini nanti kau ngomong setelah terjadi baru kau ngomong kalau belum terjadi jangan kau ngomong iya cuma kasih ingat karena sebelum harus kan Yesus bilang harus kalau belum terjadi jangan kau ngomong iya saya kasih ngomong ya kalau belum terjadi kamu jangan bicara kecuali tidak terjadi di dalam kekristianan tidak ada nabi apalagi kau suka minta-minta perempuan kami juga iya itu kan ajaran kau kau kan belum pernah kenyata kau belum pernah ke sorga nah saya sudah tahulah kau punya tagian-tagian sama anak-anak jalanan saya tahulah ya jadi nggak usahlah kau mau tipu-tipu saya udah tahu semua luga seluk belukmu jadi bertobat tahun ini nomor muterang blok orang seperti kau itu begini loh kenapa orang seperti ini saya nantang-tang kalau tidak taubat kau pegang kata-kata akulah iya kalau nanti tinggal tahun ini kamu nanti ngomongnya setelah terjadi tolol bukan ngomong yang belum terjadi jatuhnya orang nunggu-nunggu gembel saudara-saudara muslim saksinya semulut pedis ini mau terbukti tidak lihat tahun ini saja kaki-kaki nanti kalau nggak terjadi kalau tembun lah kalau dipotong sana yang menubuatkan saya mau mati kok banyak yang menubuatkan saya tuh mati itu banyak loh tapi nggak ada yang terjadi juga kalau minggu ini luga pegang lalu gak ini udah mati enggak terjadi nanti berangkat terjadi menghilang dia juga kalau kita pakai bentar dulu aku nanya luga juga kau di Jakarta dimana ketemu kita aku aku di Bekasi boleh-boleh Jakarta yang datang tolong layak-layaknya dia dulu Mindo kasihan dia itu nanti aku tinggal di Bekasi aku tinggal di Bekasi nanti kau tinggal di mana biar tak biar aku kenal gembalamu siapa dia datang aja kolor kemana kecil datang-datang kasih selamatmu ya nanti saya ini rasul bukan saya enggak terikat dengan gereja saya udah independen kau dimana independen ini nanti-nanti ada jemaat yang diajak bulan depan saya bikin acara debat ya bulan depan saya bikin acara debat dengan muslim dengan Gus Mbete kau datang saya nggak perlu debat-debatmu rumahmu dimana iya kau datang lah aku mau bikin inform rumahmu datang ngapain kau datang-datang ke sini biar tubat kau datang rumah orang yang bang datang-datang rumah orang kamu mau bertamu atau mau ngapain nanti kau busur dipukulin orang nangis kau biar bertobat kau biar ku tanya gembalamu siapa gitu loh kasihan kau itu nanti maksudnya kau cari sendiri lah kau cari sendiri itu itu tugas kau kau cari aku tinggal di sini kau pendeta Niko aku tinggal di sini datanglah kau pendeta Niko ketuklah bimbingnya di pondok indah sana pas kau ketuk paling kau diusir sama satpam aku tahu kau tinggal dimana alamatmu dimana saya tinggal di Bekasi Timur perumahan Mutiara Gading blok di tiga nomor dua ya ini alamat saya jadi kalau alamat pekerjaan kau apa pekerjaan kau apa pekerjaan kau apa enggak perlu pekerjaan ke kau itu ngaku-ngaku rasa penakut berarti kau berarti penakut kau apa kejadian kau kalau kerjaan saya ya pekerjaan saya kalau datang ke gereja saya layanan apa kalau di gereja kalau datang ke gereja saya di tanya pelayanan apa kalau di gereja nggak perlu kau tahu di gereja penakut apa nama gembalamu siapa nama gembalamu siapa tadi tadi aku nanya gembalamu siapa boh aduh kan gue bilang pendeta Niko nama gembalamu siapa 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 saya pelayanan sebagai pelayanan Oh tukang sapu ya Oh cuma pelayanan apa pelayanan harus jelas pelayanan apa kau di gereja tadi ku tanya kau tinggalmu dimana aku tinggal di Bekasi biar ku datangi kau kita ngobrol pasien kau nanti masuk neraka nggak usah tahu ngobrol ku tanya ya ya aku mau ngajak ngobrol ngeliat orangnya dulu kalau kalau orang-orang tukang gembelnya kau enggak mau kecuali pendeta tadi tadi aku tanya orang kau itu sering di lampu merah megang-megang gitar kasihan kaunya gitu loh udah aku cari tahu kau siapa makanya kasihan kalau kamu datang ke gereja saya diruko Mitra Ramayana blok nomor e-nomor 30 tanya-tanya gereja kau aja diruko kau aja masih di gembel kok gimana sih gua kira udah istana tuh diruko gimana tuh gereja mu dimana gereja gimana sih mau nantang-nantang debater internasional dia aja masih diruko gembel gembel gimana gereja mu dimana orang-orang masih jadi karyawan diruko ngapain lo nantang-nantang gua orang gila ikan katanya kau kecuali jonte orang misalnya misalnya herkule adi apa nabi suruh sebentar kecuali misalnya udah jonte udah pula sudah memang pemimpin-pemimpin top Indonesia betul alasan boleh lah misalnya lebih kritik ini lu cuma pelayan di gereja diruko bangga pula lagi kau blok-blok ya aduh malu gua aku nggak pernah mati aja lah tau aku aku nggak pernah banggakan makanya aku kasihan aja lihat disitu jadi apa jadi babu kajari tukang sapu kajari pemain musik pendoa atau jadi jadi apa ngomong karena aku udah tahu statusmu kamu jujur di labu merah jujur-jurlah dulu tahu jujur jangan kau malu bang saya cuma pemain musik saya cuma petua nge-sahabu di gereja aku udah bukan pendetanya berarti aku udah aku udah tahu kau enggak 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 siapa kau enggak enggak gue di gereja ruput katanya pelayan kalau pelayan itu bukan pendeta pelayan itu adalah misalnya bisa jadi dia jadi pendoa atau misalnya tukang sapu di gereja atau pelayan-pelayan sosial sistem atau pelayanan guru sekolah minggu makanya gua tanya yang jelas kau di gereja jadi apa makanya aku bilang kau datang ke gereja saya jadi apa kau di gereja pekerjaan tahu apa saya siapa disana nggak perlu kekau sombong aku rasul ya kamu nggak usah kecuali kau ngelawan aku bodoh kecuali kau misalnya pimpinan Thomas papan itu orang mudah pada satu boleh boleh boleh-boleh aku mau lihat mukasi luga di ini di thumbnail YouTube saya di pengamat debat lintas agama atau di handi Celebes aku maklum channel atau di mdm-mdm sekarang aja lihat gimana tahu aku sering ke Jakarta soalnya pelayanan belum bisa on-camp dia dia belum bisa on-camp Pak miskin banget berarti kau sering ke Jakarta berarti kau tinggal di Medan berarti miskin aku udah bilang tadi aku sering ke Jakarta aku sering pelayanan ke Jakarta ke rumah sakit Oh dia rumah sakit Oh jadi kau berdoa-berdoa di rumah sakit itu apa pendeta ini rumahnya dekat rumah saya berdoa-berdoa di rumah sakit makanya rumahmu dimana biar aku ke ke sana mana tahu mau sakit aku doakan makasih an mayatmu itu nanti dimakan cacing gitu loh aduh orang stres orang stres udah lah udahlah handphone mu aja tuh gendel nggak usah kecuali kau misalnya kamu sudah memang tangan-tangannya Niko kau sempurna iya masalahnya kau bilang gereja kau cuma diruko masalahnya kau belajar Sardono itu beli hal sebentar sebentar mp2 masih temen saya pendek timotif sebentar dulu mp2 timotif Sardono dari gini Aduh bentar sebentar lihat diri itu itu sudah beli call itu seharga tiap lima miliar masalah suruh masa rasul nggak ada nggak ada nggak ada kamera handphonenya malu-mahal belah diam aja lah muncung ngomong-ngomong kismin banget kau itu malu-maluin kau kasihan kita itu bukan mikirin handphone kita itu mikirin debat gimana di internet ampun satu ini Aduh emang udah kebalin emang udah kebalin manusia enggak usah di enggak usah di ini apa ya apa sandu ya Gorila begitu kan manusia kalau belum berevolusi seperti itu lho nanti kalau kasih pisan juga diam dia dan saya bilang orang seperti ini satu dia tidak punya power dia cuma muncungnya gede kan saya tanya kamu tinggal di mana saya tinggal di ruko kalau kerennya saya gereja ruko berarti dia ini gembel gembel tapi muridnya gede orang kayak gini menggunakan gampang kalau nggak komentar sebentar kalau saya kalau kalau saya abang saya orang tiga dengerin dengerin ya bagus kalau saya banget lokasnya bangsa itu orang nomor tiga dikajati orang nomor tiga dikajati ya itu satu yang satu lainnya kakak saya ngota DPR Oh nggak percaya apa-apa ya makanya kan dulu bilang kau sebagai manusia gembel jangan banyakkan ngomong kau yang gendel ampun wajah nggak bisa omnya Tolol tuh kutusah di atin ini Indok lah kau kan aku tanya sama kau kau masih di ruko sangmu kamu masih pelayan di ruko Emang siapa apa pejabat yang kau kenal ada enggak pejabat yang kau kenal atau keluargamu tangga ada dan di lawan pejabatnya banyak tapi mpn ini caranya kalau suhu kalau mau suruh dia tobat bagi makanya bilang sama tahu kamu masih tinggal di luarannya Oh nantang-nantangin orangnya beda-beda kau lah suruh macu jangan kau jemaatnya ini orang batang gimana nih asar ini satu ini di Gorila kau sekolah teologi enggak teman-teman coba ketanya kau sekolah teologi enggak jangan sampai saya persi teologi enggak saja kau tidak sampai teman-temannya berjaga tapi imponnya ketanya kau kau teologi juga timbunan Gorila turun luga timbunan Gorila turun luga timbunan Gorila turun luga timbunan Gorila tutup hari turunin nabi nabi Gorila silahkan turun makanya kan saya bilang mereka ini cocoknya dimusnahkan enggak bisa lagi eh Gorila Gorila masuk kandang kok Gorila masuk kandang kurang agar masuk kandang Gorila masuk kami itu udah ngomong muslim kolol udah kok dar udah nyasar karena tidak ada kita ini bukan main nabi Gorila yang kita ini berbacar terbuka bukan nanti tiktok gendel turun-turun turun kamu bikin ngukir apaan ee rima rupo juga ternyata lu pelayan dulu tuh enggak ngelepon nggak bisa on game kan tolong lu kamu pelayanan di rupo aja banyak orangnya on game kau empon gimana coba kalau kau emang benar-benar teman-teman ya namanya sekolah ini tolonglah diamalkan dulu rila terus jembelnya betul kau ramah Tore dan berlambat dan mesyu kau nabi Gorila nabi Gorila turun udah turun nabi Gorila turun nah begitu caranya kesejinak Mindo Iya betul-betul Pak betul-betul sorry-sore saya paling tahu muka si jinak itu nabi Gorila itu jadi kalian bisa selain saya oke saya sudah bilang anak ini kalau tidak tobat sampai bulan Juni-Juli dia lewat iya ya saya sudah serahkan dia sama maut sama Lucifer jadi tuanya saya sudah serahkan sama Tuhan kan beraganya itu saya sudah silakan sama maut tinggal tunggu eksekusi saja iya betul-betul jangan-jangan ada pengancaman Bang udah semua seperti itu bro ya Bang jangan ada pengancaman Bang biarin aja Bang biar apa namanya biar alam yang menyeleksi Bang jangan ada ancaman sesama Kristen yang nggak boleh kayak gitu juga Bang tidak memang kita di Alkitab diajar seperti itu Kiang Santang jadi kalau orang bebal tidak bisa ditegur itu diajar bahwa dia diserahkan sama maut uteraganya dan rohnya diserahkan sama Tuhan loh kalau kayak gitu berarti Abang dimana ajaran kasihnya Bang kalau kayak gitu Abang gimana ajaran kasihnya ajaran kasihnya sudah lewat karena sudah sekian kali lewat berarti sekarang nggak ada ajaran kasih ya Bang ya ajaran kasihnya di rohnya Bang ajaran kasihnya itu di rohnya ajaran kasihnya kami mengasihi dia hanya dengan cara begitu supaya dia berhenti iya karena kalau tidak dia akan melakukan penyesatan sama seperti zaman SBY ada pendeta karismatik bahwa jemaatnya semua harta-harta disuruh jual dan mereka akan menunggu Yesus di kudus kalau tidak salah ya di kota kudus kalau tidak salah nih bangkulis bangkulis Jawa Tengah atau Jawa Timur itu yaitu peristiwa tahun 2009 kalau tidak salah ini yang lain siapa ini kalau enggak dua itu senang itu noise Oh saya bisa lain ya saya takut nanti nunggu jadi orang yang seperti ini ngajak anak-anak jalanan nanti takutnya jangan dicapuli sama dia juga karena dia suka bukit-bukit perempuan manusia satu ini Bang Bang gini Bang kan luga ini menyesatkan dia mengaku-ngaku Nabi di Kristen kenapa enggak ada indikasi untuk ini dari pihak gereja Bang kenapa enggak apa eh mengatau menasihati kek atau mengapa kek kasih hukuman kek begini dari gereja sudah dari gereja sudah terburu makanya tadi kan dan statementnya dia sudah berdiri sendiri Iya enggak gereja lagi tadi kan Pak Pak Ken Santang kan dengar saya tanya duga kamu kerja dimana biar saya datangin enggak berani dia alasannya apa gitu loh jadi itu itu fungsi kasih kita Pak jadi kalau memang dia tadi berani on-camp alamatnya persis dimana saya mau datangin kalau pakai Ren kan jauh saya tinggal di Bekasi Jakarta kan dekat jadi itu tugas kita untuk membuat dia bertobat gitu loh tapi dia enggak berani kasihan kayak dibilang pakai Ren itu kasihan dia nanti namun itulah fungsi kasih kita jadi kalau begini-begini mungkin pakai Ren juga banyak menasihati dia tapi dia enggak mau yaitu jiwa tubuh jiwanya terakan ke maut tapi rohnya gini Pak Pendeta Pak Pendeta Bindo gini kalau menurut saya mending nasihati aja silahnya jangan gitu-gitu lagi mungkin bisalah sama apa kalian itu di nasihatin itu bisa sih makanya kan tadi saya tanya Pak dia tinggalnya dimana alamat jadi Assalamualaikum busbetik Waalaikumsalam masih dilanjut tadi siluga kabur siluganya tuh sorry para pendeta nih sorry tadi anda dipercaya anak-anak saya mau tanya apa enggak ada apa enggak ada usaha dari misalnya kalau yang otoritasnya PGI ya kalau dalam Kristen Nabi apa enggak ada usaha untuk ya minimal meminimalisir kalau belum bisa di apa bisa diusahakan untuk kembali lagi itu apa ya udah tadi udah saya omongin itu otori karena apa saya dengar Patessa ini kayaknya Patessa ini kena delik Patessa pengancaman disini Patessa walaupun itu sekedar ucapan ya Patessa ya gini loh Oh isinya Bang kalau kami di ajaran Islam itu kalau ada seorang muslim mengaku nabi terus publis media sosial punya pengikut langsung kena pidana Bang langsung emu mengeluarkan patwa terus ada pelaporan tindakan hukum selesai udah banyak misalkan seperti itu nah ini kan di Kristen enggak boleh ada nabi ini udah bertahun-tahun ngaku nabi nggak ada yang mengambil tindakan hukum melaporkan dia gitu loh maksudnya Bang silakan jadi itu tadi Bang makanya kan ini kita mau kecil mau tindakan tadi kan saya udah tanya dia tinggalnya dimana alamatnya dimana gerejanya dimana jadi kalau emang kita nyari orang di Jakarta nggak Jakarta itu bukan seluas kuali lubang ya kan Jakarta Timur itu luas jadi kita kalau tadi saya udah bilang alamat saya lengkap dia enggak kasih tahu alamatnya mau nyari kemana kita gitu loh Apakah bisa hanya di media ini gitu di kita juga ada tindakan tapi ditegur dulu ditegur sekali dua tiga kali nggak mau baru kita masuk ke jalur hukum jadi tidak asal-asal kita gitu loh makanya di Kristen itu ada kasih Pak kita tegur dulu dia nasihati dulu nggak mau nasihati secara 4 kalau apa ajaran di Alkitab ada tegur dia secara 6 mata nggak bisa bawa penatua nggak bisa kalau sudah tidak ada lagi penatua sebenarnya dibiarkan dibiarkan itu ya kita yang namanya orang bebal kita mau bilang apa kita bisa paksa orang kakak asasi manusia nanti kita kena gitu loh cuma ada yang berwajib di negara kita kasih lagi dia tidak menyesatkan ke publik begitu dia kan hanya mengaku Rasul dan Nabi pengikutnya belum loh sebentar pas saya potong orang itu menyesatkan bahwa dia mengaku pernah ke surga pernah ke neraka pernah lihat bom-bom di neraka Rudi Yohanes di neraka padahal sama Kristen itu udah menyesatkan kalau menurut saya nih kalau menurut Bapak itu bukan penyesatan ya buka jadi kalau kalau itu dihitung kasih kita itu kasih kita jadi kasih kita itu pernah mengaku ke surga Pak berbicara-bicara dengan Yesus langsung dia bicara bahwa di apa sebentar Pak bahwa di surganya di Kristen itu nanti ada mie ayam ada cilok ada basreng ada nasi padang yang bikinnya itu semua malaikat dari Kristen Bapak masih percaya itu Pak dia kan makanya kan kita nggak percaya dengan itu makanya kita mau ya berarti itu udah menyesatkan Pak itu menurut Bapak kalau kami enggak Oh gitu berarti sama itu jadi disitulah disitulah fungsi kita untuk menasihati dia Pak gitu loh kalau memang dia masih mau yang jelas kayak dulu kan Pak Sibuya itu kenapa langsung dihukum banyak pengikutnya kalau si si apa tadi namanya itu juga ini kan belum banyak pengikutnya mau mau gimana kita bikinnya hukumnya alamannya pun kita nggak tahu gerenjanya pun kita nggak tahu katanya independen gitu loh kalau si Boya dulu memang langsung banyak pengikutnya makanya langsung di itu udah ditegur dengan ditegur dengan sesama gerejanya dia nggak mau mengaku Nabi ya hadiah kita berarti-berarti Bapak seolah-olah Bapak percaya ya bahwa di surga itu nanti ada tukang mie ayam yang jualannya itu para malaikat udah ada dikatakan siluga nggak ada selalu kita nggak percaya ngapain kita usul dia kan gitu ya berarti menyesatkan kalau gitu siluga Pak dia kan makanya tadi kalau dia menyesatkan kita mau lapor ke mana Bapak nggak tahu alamatnya kirim ke saya bersama nih Bang Hadi yang sering ketemu nih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh nggak bisa dalam penegakan hukum kita nggak perlu mencari alamat yang kita laporkan tapi itu kewenangan penegak hukum terutama pihak kepolisian yang kita mencari alamat yang kita laporkan kalau memang yang kita laporkan ini cukup dua alat bukti nah kalau menurut saya setiap teman-teman Kristen yang saya tanya luga ini udah menyesatkan luga ini merusak luga ini merusak kekristenan begitu Nah kenapa nggak diambil tindakan ya tindakan hukum ya kita tolong tidur gitu loh maksudnya cipta noise pemindo pemindo noise ya ya kenapa noise di belakang ada berlian senang yang saya tahu yang saya tahu ya kan eh saya ini kan juga pernah masuk ke room pendeta kan pendeta muriwali yang tomatalu yang pernah kau lawan bus detik itu aku tanya gini ini tapi kan sekarang umat Kristen ini kan eh mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa Nabi Isa itu bukan Yesus sedangkan pada saat ada kesaksian di gereja entah itu jemaat ataupun pendeta mereka selalu mengutip Al-Quran lupa gimana nih respon respon TGI atau apalah itu dan lain sebagainya gitu kan kenapa nggak menegur pendeta-pendeta yang membahas Al-Quran di dalam gereja kenapa aku bilang gitu kan MYM menjawab PGI itu tidak punya hak untuk berbicara katanya aduh kalau PGI saja tidak punya hak dan tidak punya otoritas untuk masalah itu ya memang repot kalau di Klisten itu kalau di Islam kan ada MUI ada ormas-ormas Islam yang lain kan gitu kalau di dalam Islam Ya kalau di mereka ya memang sulit pengandir repot memang karena sekelas sekelas PGI saja menurut MYM nggak punya otoritas kan repot yang kecil juga pengsa kecil juga gimana itu Pak Mendo gimana Pak sorry agak gimana gimana Pak kenapa nggak ada yang mengambil tindakan hukum itu yang saya bilang tadi Pak kalau kalau luganya memang kita ada bukti ini kan saya mau baru ngikutin dia ya kan jadi PG bukan bukan tidak bisa PGI mengadukan dia justru si Buya dulu kan dari PGI cuma kalau di kita orang Kristen ada tata caranya Pak jadi kita nasihati dulu kita temui ya mungkin dia ada mengaku Oke saya berubah kita tunggu perubahannya gitu loh jadi itu kasih kita sebenarnya itu jadi kita enggak enggak sekonyong-konyong langsung laporin begini-begini enggak jadi kita harus apa namanya di ruang lingkup kita dulu kita selesaikan masalah itu kalau yang masalah itu bisa kita selesaikan di ruang lingkup kita ngapain kita ngadul-ngadul kasihan biaya gitu loh kalau toh juga ya eh Aduh boleh saya potong Pak boleh Pak begini Pak saya sama Luga itu sudah berteman lama Pak sebelum masuk ke dulu menjaman YouTube enggak tahu tahun berapa itu yang kebetulan kan dia medan saya siantar gitu kan jadi kita akrab lah ya dan dia memang banyak kali ngajak aku itu mau diskusi tapi aku selalu menghindar ya karena aku lihat gini Pak eh kalau dari cara-cara dia bicara itu kok sebetulnya kalau dibawa ke proses hukum juga bermasalah nanti ya lebih baik ke psikolog sepertinya Pak kan tadi kan ini ya aku tadi kan dia akan tak ketemukan sama sama Pak Budi Azali Iya Pak Budi Azali juga enggak setuju ada Nabi lagi itu ada saksinya siapa tadi eh saksinya tadi sorry yang di Bandung sahabat gue sahabat lupa gue tadi Pak Rudin Pak Rudin ada Udin tadi saksinya gue temukan gue kasih ruang untuk dialog sama Pak Budi Azali ternyata Pak Budi Azali itu sesat gini-gini gitu jadi bayangkan Pak dia bilang nanti emas dari dari Papua itu akan diambil dan digunakan untuk penginjilan terus siapa yang bisa percaya terus lagi dia sudah ketemu Yesus ditanya sama Pak Budi bagaimana membedakan Yesus dan dan tidak dia bilang kalau ketemu Yesus itu bahagia sama Lusi PR pun dia sudah ketemu dari cara-cara bicaranya ini kita kalau 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 Bapak kan bilang kasih ya maka kalau bicaranya kasih dari apa yang aku amati itu lebih baik dibina di ya psikolog atau apa gitu loh Pak di rehabilitasi di rehabilitasi nah betul di rehabilitasi Pak maksud saya Pak pendeta gitu monggo silahkan saya saya menyambung sedikit Pak pendeta ya bahwa kalau saya setuju siluga tembunan ini di diperiksakan ke rumah sakit jiwa terdekat ya ya itu dia tadi Pak jadikan maksud menurut kita kalau memang ini ini baru saya baru saya ketemu dengan luganya tadi saya bilang on cam enggak mau alasannya handphonenya enggak apa namanya jadi kalau memang menurut Pak Subandi menurut Romo 35 ya kan mungkin bapak bapak-bapak sudah lama berteman dengan dia kalau saya kan baru menit ini jadi belum tahu kenal wajahnya pun nggak di katanya kata Pak apa namanya pakaian santang YouTube-nya juga juga sudah ada jadi saya juga belum enggak pernah lihat YouTube-nya dia gitu loh apa khutbahnya bagaimana gitu jadi saya bilang abang luga coba kebetulan kita kan sama-sama orang Batak lalu juga kan gitu loh lain berkata oleh berkata bingit di sian dia dok sian sian persian asal tarutung le tarutung Oh jadi makanya tadi aku bilang jadi dia banyak pakai bahasa Batak pagian santang saya nggak tahu saya masih menisihain ya kan gitu loh jadi memang dia kalau dia ngaku rasul masa mulutnya kotor kayak comberan maka kalau dia pelayan masa begitu ngomongannya terus kalau dia maka tanya naik turun surga kalau tujuan agama kan ke surga kalau udah di surga kita ngapain lagi turun ke dunia ini tersiksa lagi sekarang ini ekonomi makin sulit ada-ada yang lebih ngeri lagi Pak aku ada videonya Pak luga tambunan itu merilis 10 nama pendeta yang pasti masuk neraka menurut luga ada kembunan itu dirilis sama luga tuh beneran Gus petik betul ini ada aku akhirnya itu memang makanya aku bilang coba kalau boleh tahu siapa aja hukum dibawa ke psikologi bilang tepat itu tadi kan makanya saya makanya kan tadi saya tanya luga kamu tinggal lima sebentar Pak Mendo nama pendetanya siapa-siapa aja Pak Ali Ubi Romo aku enggak ingat siapa-siapa saja ya yang jelas itu menurut si siapa si luga luga itu kalau tidak salah loh ya kalau tidak salah MYM bombom terus pokoknya yang yang inilah yang sokatun terus yang tritunggal tritunggal menurut si luga itu pokok ada 10 nama ada 10 nama si deki ngadas terus pokoknya yang yang sering inilah yang sering menyerang karismatik itu dicatat itu sama si luga itu disebutin tuh 10 nama pokoknya pendeta besar juga di Indonesia gitu ya makanya tadi kan saya tanya ya Pak kalau memang kamu rasul mana firmannya kalau kamu nabi mana firmannya dia nggak ada data gimana mau kita akui dia rasul dan nabi datanya firmannya nggak ada kan gitu layar lay tobing iya 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 karena gini lah eh awak awak teok-tengok ya yang punya karismatik kalau saja si luga itu ngakunya mormon itu awak masih bisa terimalah karena di konsep Kristen mormon kan kenabian itu memang tidak putus terus berlangsung saja si luga itu Hai maka ngomong-ngomong stai strong noise stai strong stai strong ya ya ini stai strong ini Kristen apa muslim noise ya saya turunin dulu nggak ada suara dia asal di miut Kristen Kristen Oh Kristen anda terus-terusin terus-terusin gus kan gini kan awak tanya lay sama si luga kau itu Kristen apa dia bilang karismatik gitu ya jadi awak bingung juga seandainya dia ngaku Kristen mormon awak masih bisa terima karena dalam konsep Kristen mormon itu kenabian memang tidak putus ya Yosep Semi terus kebawah masih tidak putus yang jadi masalah dia ngaku Kristen karismatik tapi dia ngaku Nabi ini agak repot itu tadi dikutangnya Tadi kan aku tanya dia luga siapa nama pendetamu siapa saya bilang ya saya eh saya tanya Greg kamu gereja apa GBI Pak Niko sama Pak Pak Paryaji Paryaji itu sudah meninggal Paryaji itu bukan GBI ya pokoknya saya disitu ya kamu gerejanya dimana karismatik kamu karismatik apa GBI nggak pernah saya lihat kamu di SCC kamu dimana pelayanan pelayanan kamu eh malah penghujat saya dia kan aneh suruh suruh on-camp nggak mau gitu loh jadi emang kasihan juga itu siluga perlu ketemu juga itu sama ini udah dibawa aja lah ke psikiater lah itu begini Bang itu kalau kemarin kemarin aku ketemu aku kemarin baru kemarin makan siang bareng sama dia ya ketemu dimana Pak ya di Jakarta Bang Jakarta mana favorit banget di Joglu di Joglu eh Oh dia ada beberapa porsi udah lumayan sih Oh terus ini mungkin bahagia istri menurut ini setengah kan Kristen nih mungkin ada yang mau ditanyakan sama dia nih kasih tahu dulu gini loh luga kalau ketemu langsung makan santai orangnya normal-normal aja gitu loh nah giliran sudah ini kalau membahas masalah bisnis emak masalah yang umum layar tanpa teologisnya gitu normal kok bicaranya ambung gitu terus kalau udah ke teologis kalau sudah menyentuh dia punya kepercayaan karismatik yang terlalu-lalu itu gitu itu semua yang akan dilawan Bang semua dilawan semua dinerakakan jadi begitu bang bangkian santang kalau dia di orang Batak ada namanya bibelon Bang nah bibelon paha gila-gila baca bibelon bibelon itu artinya dia gimana saya bilang ya bisa dibilang stress gila gara-gara baca bibel itu bibelon itu terlalu pagi membaca bibel kebanyakan dia banyak kebanyakan dia baca firman Tuhan tapi tidak renungkan dipikirkan ya gitu apa pendeta blog apa pendeta nanti kita ketemu aja apa pendeta kan di blok G saya di blok F apa pendeta bentar bangkian santang bangkian santang itu videonya videonya sudah aku kirim via WA itu 10 pendeta yang dirilis oleh Luga Tambunan diputar aja Bang Handi ini ini Luganya mau naik mau klarifikasi gimana nih gantiannya gimana nih turunin satu aja dulu enggak bahwa saya strong tuh saya turunin bentar ya gantian sama Luga dulu ya buksu sebentar ya standby aja dulu nanti kita diskusi ini luganya mau klarifikasi ke pendeta mindu penasaran jadi luar sakit juga kok ingin lu dengerin enggak di luar ga ya Bang Luga Bang Luga saya adalah saksi yang masih hidup pada saat Bang Luga merilis 10 pendeta yang akan masuk surga Bang Luga tolong klarifikasi siapa-siapa saja nama yang disebutkan oleh Bang Luga monggo Bang Luga saya kan begini ya saya ini kan pendebat terbuka saya sudah saya debat dengan Ustadz Mokoginta debat dengan saya Purin Ibrahim debat dengan semua top-top pendebat di Indonesia jadi saya nggak mau berurusan dengan manusia-manusia yang ada di tiktok kalau memang mau datang-datang ke event-event saya yang saya akan adakan ke depan datang disitu bertemu disitu bawa pasukan terserah jadi saya nggak mau seperti perempuan ribut-ribut kayak begini saya sebenarnya mau berdialog karena ada di sini senior-senior ada Subandi Sukojo ada di selebes nah kalau misalnya si si Mindo ini kan kita nggak tahu datang dari mana belum kita kenal belum pernah ketemu jadi jangan terlalu banyak bicara dulu kalau belum pernah ketemu silahkan ketika ada kopdar datang kalau memang mau serius membantah statement-statement saya saya ini kan sudah kelasnya kan sudah bukan bukan kelas-kelas tiktok kan ya kan saya sudah nah jadi saya itu pendebat terbuka jadi berlawan saya itu di debat terbuka jangan-jangan selawan saya di tiktok bentar 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 kalau di tiktok ini jantar mohon nijit betar mohon nijit betar baik ini gini 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 kalau masalah nyali ya memang sudah tidak bisa diragukan Bang Luga Tambunan ini memang diatas rata-rata dengan Allah Yerham ya almarhum Ustadz Insan Mokoginta pernah dengan Ustadz Menahim Ali pernah dengan siapa pokoknya banyak lah kalau untuk urusan memang Bang Luga ini luar biasa tapi bukan itu Bang yang yang dipermasalahkan saat ini Bang 10-6 ya tapi ini saya tidak mau ribu-ribu di tiktok masalah kayak gitu kalau kau kan saya bilang sama Handi saya kan mau menentang yang menggelar pendeta saya tidak mau juga melawan-melawan orang-orang yang tidak punya gelar pendeta nah Budi Asali saya sudah bilang sama hari tolong diatur debat saya di Surabaya kalau nggak di Jakarta ya dari kalau api mungkin dari tim api undang Budi Asali saya satu lawan satu di hal jangan di tiktok di tiktok itu kan satu seperti tadi si Karen ngomongnya sembarangan kalau di debat terbuka enggak boleh ngomong sembarangan senter saya suruh lo tukang pukul saya mukulin gitu loh jadi kalau misalnya kita kalau mau debat ngerocos itu nanti di debat terbuka aja itu pun kah itu pun harus bergelar pendeta dan harus punya punya pengikut artinya punya punya pengaruh dan memang kalau cuman manusia-manusia awam ngapain kan gitu kan sudah harus punya sempat terjang kalau misalnya Jumat Pak Sukocok kan memang cuma memang pendebat-pendebat senior maksud saya itu saya tuh apapun di asali boleh tapi kalau kayak si Karen kayak si ini kan cuma ngerocos ngerocos di bawah terus katanya mau menemuin saya mau cari rumah saya kan lucu orang-orang seperti itu ya kan tuh kita saya itu bukan bukan di sini mau berantem tapi kalau mau pukul-pukulan juga tukang pukul saya juga ada gitu loh jadi tukang pukul saya udah bilang Bang kalau bagian pukul serahkan ke saya Bang tugas abang debat nanti bagian pukulan saya dibilang gitu jadi makanya kalau kita nggak bisa berdialog nyatakan bukannya nggak bisa berantem saya ini hamba Tuhan nggak mungkin saya datang untuk berantem tapi semua orang yang kita kan bukan pendebat profesional kalau pun kita dihubungkannya loh bentar-bentar Bang Santang yang sepuluh nama itu coba tolong disebutin sama siluga biar nggak jadi fitnah itu 10 pendeta yang masuk neraka itu loh diklarifikasi ya iya kan gua bilang esra soru kan ya kan satu link dengan budi asali kan esra soru itu satu link satu organisasi ternyata budi asal itu reform reform itu memang sepuluh nama sepuluh nama sepuluh nama biar tidak terjadi fitnah satu siapa satu ya esra soru radu asali masuk bentong msternyata budi wali m4 diohano budi om es 5-5-5-1 dan kawan-kawan itu grup protestan semuanya sopiatul bong-bong bong-bong masuk enggak masuk jadi kalau menurut protestan deking ades masuk Bambang Nur Sena Bambang Nur Sena inilah Bambang Nur Sena ini kan dia tidak mau pernah mau nyebut identitasnya supaya dia main di dua alam kadang-kadang dia kotba di GBI tapi kadang-kadang juga main di ortodok jadi dia memang sulit diterka dia karena dia mau cari duit kan jadi video Oh dia makanya dia enggak pernah mau tampil debat terbuka karena takut diketahui apa sih ortodok atau inain makanya dia selalu halus jamainnya jadi orang tuh kalau orang-orang awam nggak bisa nanggap dia jadi yang bisa nanggap saya tuh oke oke jadi pilihan tanya kamu bisa aku enggak fitnah ya teman-teman ya aku enggak fitnah lanjut lanjut terus begini kalau misalnya seperti si Mindo tolong di sini kalau di tiktok karena ini kan bukan rum saya kalau rum saya saya nggak akan izinkan orang seperti dia masuk tapi karena ini room muslim ya namanya juga saya pun nggak terlalu banyak ngomong sebenarnya sama dia karena saya yang fokus saya kan kebudiasali ya kan udah budiasali aja jangan anda jadi bertiga keroyokan kayak perempuan gitu jangan kalau ngomong sekaligus bertiga kan juga kan makanya saya turun karena moderator juga kan tidak bisa mengarahkan kan gitu jadi misalnya kalau mau lapor ke Niko silahkan jangan framing luka dari tadi Bang Handi sebagai moderator dia berusaha untuk makanya saya bilang itu bahasa di debat terbuka aja kan saya bisa mau tantang budiasali itu aja diselesaikan dulu jangan ngurus yang lain kalau di tiktok ini nggak ada yang bisa dipercaya di sini di tiktok itu kita nggak tahu kalau dia ini apa-apa lontek apa maling kita nggak tahu iya kan masa laki-laki lontek lu makanya iya kita nggak tahu kalau misalnya muriasali kan sudah jelas dia memang pendebat itu boleh diperhadapan dengan saya tapi kalau cuma tiktoker-tiktoker kayak si Karen jalan kayak si Mindo ini kita nggak tahu manusia ini siapa jangan-jangan dia anak setan kita juga nggak tahu gitu loh coba coba ini boleh ngomong seturuh kardikasi coba Windu suruh ngomong Windu nanti diklarifikasinya pas nanti kobdar aja jangan di sini nggak ada gunanya di sini ke klarifikasi nanti klarifikasi di dunia nyata aja kalau memang mau berklarifikasi di dunia nyata kita kita tentukan nanti ini dialog iluminya luka-luka kan mengaku Nabi di mana ajaran kasihnya kalau luga memperlakukan sesama Kristen seperti ini apalagi yang diperlakukannya itu adalah pendeta Oh dia bukan pendeta saya udah tanya tadi kamu disini sebagai apa dia bilang sebagai pelayan-pelayan tukang pendeta pelayan itu bisa pemain musik ya Pak Budi kan pendeta dia Oh makanya saya bilang terbuka sama Budi dan Budi bilang Oke siap mau dimana mau di Jakarta atau mau di Surabaya Nah kalau nanti sangat terjadi debat terbuka sama Budi asali yang biayain siapa dia itu bisa nanti diomongin dululah ke ke misalnya ketemu yang mau biayain ini ya kan terserah kalau misalnya saya yang undang saya yang biayain ini Surabaya berapa sih paling sejuta-dua juta kan tinggal datang saya bikin eventnya di pamulang pamulang school ini kan sudah ada hal dikasih nih sama usaha nah ya saya ongkosin tapi debat terbuka gitu loh kan ya kalau cuma di tiktok-tiktok kan malas saya saya memang jiwanya harus kelihatan semua kamera kalau cuma foto-foto doang malas saya udah tuh ngerugiin kerajaan Tuhan nama saya pun jadi jelek gitu kayak gini meh Apakah pendeta monitor orang bukan orang jadi donat dibuka aja miutnya Pak Pendeta Pak Mindo Iya ya Pak Mindo kau bilang dulu Horas sama si Luga itu biar dingin sedikit loh kok dibawa ke rumah sakit jiwa Pak orang-orang kayak gini orang-orang kayak gini tuh kan omongannya sudah iya iya memang kalau kami itu kalau udah omongan kayak gini itu nggak usah diajak karena jatuhnya kenapa jatuhnya bikin emosi aku pun terdipukulin nangis ah kau pukul kepreman aja kau nungguh masa masa kerasu memang gue pereman kok bulan ya gua memang mantan pereman ah gimana sih loh maka mantan pereman jadi nabi itu pendiri gue itu pendiri anak-anak jalanan itu pernah kumpul seribu-seribu orang sejabodetabek anak jalanan Ciron iblis tuh anak buat kami dulu tahun berapa tahun 2008 kami bikin persekutuan anak jalanan di di tanahnya Ciputra itu di karet itu kau kacungnya doang di sana ada aja lu tuh kan susah ngomong kayak ngomong orang kayak gini ada datanya mana datanya apa anak jalan sama apa namanya kenda atas semua ngobrol itu kami di blok M kau dimana kau di blok kasih kan saya di blok M oke lah kita ketemu di blok M di pasar kapan tahu kapan aku kesana datanglah kau aku bulan depan bikin debat sama Ustadz Wafi di pamulang kau datang aku nggak perlu debat-debat tunjukkanlah kekuatan kau disitu kan enak nggak ada gunanya debat-debat enggak perlu kita dilihat orang hebat Enggak aku bikin acara debat kau jadi penonton kau datang sebagai penonton bukannya aku debat sama kau dipung enak aja kau ngapain debat-debat nonton-nonton begitu debat nggak nggak ini enggak masuk nggak masuk orang-orang jadi maksudnya cuma mau di tiktok-tiktok aja ngoceng-ngoceng itu ya bukan di tiktok biar-biar bertobat lah kau itu Bang kasihan kau gitu loh iya kau datang makanya kan aku bilang jangan kau ngomong di tiktok kau datang kapan kau datang ke sini biar ngomong dulu kau kapan besok mau datang terserah kau lagi besok kau datang ya jembat-jembat kalau mau datang ke Lugan nanti sekalian bawa dokter ahli jiwa ya Iya itu maksudnya ya Pak yaudah nggak apa-apa mau aja tapi kayaknya omong harus jantel menaruh tanggung jawabkan omongannya jangan nanti setelah datang jadi beda pula omongan kau ya udahlah jam berapa kau ada besok kau datang bila pamulang silakan kau datang ya berapa tunggu besok jam berapa jam jam 12 siang nggak apa-apa Oke jam 12 siang belok ketemuin kau ya 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 datang ya Iya itu apa itu udah-udah ya sudah kasih jadwal jangan lagi ke ngoceng-ngoceng iya orang ngoceng-ngoceng di tiktok iya kedua kita ini ngote karena udah kenal kau kan belum kita kenal tuh ngomong-ngomong juga Pak Mido ini Pak Mido lihat nih Luga ini lihat tuh itu videonya Luga itu lihat perutnya kayak celingan cemar nggak jelas Pak gemuk doang kelihatan mukanya kelihatan Iya perutnya dia doang yang kelihatan dia emang perut lebih panjang dia daripada anunya Iya tuh enggak ya kayak begitu ini tampangnya sih tapi udah besok datang tampang Bos ini Pak Mido yang ngoceng-ngoceng lagi ya jangan ngoceng-ngoceng lagi dia bertobatlah oleh kasihan gitu loh bukan apa saya kasihan aja lihat enggak kau datang besok ah kau besok datang yang bertobat-bertobat gimana sih aku dateng malah ngoceng-ngoceng Oke lah udah ya sekarang ganti topik ganti topik bertobatlah kau ya silahkan ada mau bertanya yang lain silahkan bulan depan gue bikin acara debat muslim mau nanya dulu Bang Luga kawan-kawan lagi aduh kapan lagi aku surga besok kau datangkan sudah kukasih waktu buat kau aduh nyelaki kamu nanya di sini nggak usah jangan-jangan-jangan ntar di sini jadi apa ya kita mau ngobrol kan udah ketemu nggak ada nggak jadwal ini udah ketakutan udah disuruh datang malah udah takut dia besok aku datang aku mau nanya besok mah beda topik ini makanya datang kau besok besok beda topik besok ada di sana besok aja keceritakan lebih lengkap ya 5 besok ini topik receh kapan jalan-jalan lagi kau ke surga itu doang nah bener maju selamat sore Pak Joni Pak Joni muslim apa Kristen Kristen Oh Pak Joni Kristen Pak Joni silahkan mau bertanya silahkan ini ada Nabi Kristen saya tanya belum hot ya yang undang siapa ini mau besok di Blokken ya saya mau tanya dia kan muslim kan dia Kristen Pak Oh Lugahon ini Kristen Nabi orang Kristen bukan lagi orang Kristen Pak keralat enggak Nabi orang Kristen nggak ada lagi kalau bisa nggak punya Nabi model kayak gini aduh ya malu nggak ada di Kristen nggak di aku itu Pak ya terus dia agamanya apa kalau gitu nggak tahu makanya beda-beda dia akan guru bila kalau kalau di Kristen nggak di akuin kan sudah aku bilang debat terbuka aja atau lu datang ke markas kita aku merasa perempuan bercongor-congor di sini aku meralat Pak ngomongin nonton di Islam nggak ada Nabi lagi apalagi di krisis bawelnya muncungnya disuruh datang masih ngece aja besok kau datang aku bukan ngomong sama kau aku ngomong sama pak gian santan di Islam enggak ada lagi Nabi apalagi di krisis ya kan gue udah bilang enggak usah lu berdebat di sini kan guru bilang kita ini berdebat karena udah ketemu lo kan belum pernah ketemu aku ngomong sama kamu kamu merecehan aku aku meralat omongan bagian santang Islam tidak ada lagi Nabi apalagi di Kristen Oh jadi kau di GBI di Bekasi GBI apa kalau di Bekasi aku aku GBI eks Bekasi aku ngasih tahu dah di Bihapa gembalanya gembalanya siapa kenal enggak tahu sama eh badi karena bitukulu itu mah di Bekasi dia mahal naim di mahal naim dia mahal naim memang siapa jadi sana dia bukan pendeta ada-ada kata kau istrinya burung itu istrinya burung istrinya burung dan pendeta mana pendeta itu pendeta GBI CK lima asal ngomong aja lu pendeta pendeta kalau jadi kalau masih udah besok kalau mau datang-datang lah kau dia aku meralat omongannya pak gian santan kamu itu bukan Nabi Kristen makanya yang saya bilang enggak kamu tuh enggak sih gitu Pak jadi kalau kalau dia mengaku Nabi 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 sendiri tuh dikira kau datang besok kalau segitu bilang kau datang besok si goblok ini masih ngoc aja kau aku enggak ngomong sama kawi kau ngomong langsung jangan di tiktok kau ngomong kita ini pendebat terbuka semuanya bukan pendebat tiktok tanya pendeta kau besok ada pendeta kau banyu Assalamualaikum aku tadi meralat aku tadi meralat omongan pagina rala kau ngomongnya di depan kita jangan ngomong di tiktok tempat doang kita ini semua pendebat terbuka bukan-bukan ngomong di tiktok berani ketemu kita ketemu nanti yang sampai ngomong di sini aku aku merah sama alaikum jelas Waalaikoum Pak Pak Coy di muslim apa Kristen Pak Islam ya selanai ah silangbo Islam Oh muslim muslim saya sarankan jangan mau debat di tempat tempat dia soalnya kalau debat di tempat dia tuh nggak adil ada lokasi tertentu kalau udah debat tempat dia kan dia yang berkuasa maksudnya maksudnya gimana Pak mohon-mohon maaf salah salah sangkapa ini Kristen sama Kristen Pak bukan Kristen sama muslim ya tahu saya juga membela ini berjalan terakhir sendiri ngapa kenapa gue aja tiba-tiba gue datang ke Surabaya gue tidur di pesantren gue udah debat di markas orang gue biasa aja gimana sih gue aja tidur sendiri loh datang ke murah-murah tidur lagi gue sebulan disitu debat gue disitu di kandang orang enggak apa kenapa harus jangan mau-jangan mau nah orang kayak gitu provokator itu jangan seperti itu gue aja kemarin datang di undang-datang kok kenapa kita bikin event nggak boleh iya tapi belum ingin minta ongkos minta begini lo ya saya bukan mendukung juga luga luga lebih gentleman berani berhadapan diskusi sama muslim kemarin diskusi berdua makores itu tadi videonya ada kalau kayak bombom Sikiamat subkatul berani keluar-keluar doang diundang dengan honor 100 juta nggak ada yang mau datang itu ya Jadi kalau Anda mengatakan bukan bela luga ya kalau Anda mengatakan luga mata duwitan tanpa dibayar dia datang yang mau diskusi si bombom muda subkatul itu kita udah mau berikan dia bonus 100 juta mau datang debat terbuka enggak ada yang berani datang jadikan dalam hal ini kami lebih mengapresiasi luga tanpa dibayar pun dia berani datang itu fakta loh ya ini fakta betul apa betul nggak ya kan gua ini kan datang ya datang ada enggak gua minta bayar tapi kan kalau lu juga ngasihkan dong enggak gua tolak juga itu gua anggap sebagai persahabatan gitu nggak dibayar misalnya saya percaya kalau gua sesuai yang ada di bernama ya saya saksinya luga pas datang dia minta bayaran tapi pas pulang maksa minta ongkos saya percaya enggak 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 nah itu kan itu kan juga kan sebagai namanya juga kan kita ini kan berdialog kan bikin konten kan konten kan buka muka gua juga yang dipasang jauh wajar lah maksudnya saling kita berbagi tapi itu bukan suatu paksa lo nggak ngasih juga nggak akan kok takkan tetap gua bikin depan misalnya nih besok sihandi bikin debat api yang bikin api yang pendananya enggak apa-apa lu silahkan bikin gua debat sama muda saling kalau sumbangannya kalau juga enggak apa-apa bagi emang enggak enggak mikirin soal duit tapi kalau gue juga bikin event ya enggak ada salahnya kalau lu gua undang gitu loh keren saling mengundang lu mengundang gua juga datang mau berapa lu aja oke Bang Udah bisa lu hadirin para pendeta nggak untuk datang bisa asal lo ring dan lain aja ya gaya yang penting perut kenyang aman jangan lompat dibayarnya mama jangan lompat udah cukup-cukup karena bercanda itu bercanda-bercanda-bercanda ini loh ya ya saya ulang-ulang diam saya bukan mendukung luga tapi saya lebih apresiasi luga di gentleman berani karena memang luga itu bebas orangnya berbeda saya dengan mereka ini mengatakan dirinya bisa bahasa Hebrew bisa Yunani menguasai sejarah menguasai Bible dalam hal di lingkungannya sendiri giliran kita sering undang secara resmi ya kami api mengundang resmi kepada sopkatul pilih debater muslim kami kasih honor 100 juta-juta lagi gua lebih minta cepet sama gua diminta pulsa itu bayangin padahal sopiatul yang bukan senior lu berani bayar 100 juta padahal gua ya nggak dibayar ngasih 100.000 pun harus betul tapi gua 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 nolpabang kalau segera nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sini coba ada yang enggak bisa enggak pasti mau datang sekarang enggak Tuhan disuruh gue debat terbuka enggak udah enggak dibayar ngasih 100.000 pun jomongin gue marah enggak 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 minta ongkos harusnya lebih bayar gua jangan lu bilang gua minta ongkos kan lu kan gua kan membicara debat artinya di sini sama Ngopong Ginta udah debat sama semua bahkan bahkan menemali gua undang gua kasih 7 juta masih 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 inget nggak udah cukup menemali cukup 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 iya makanya artinya disini adalah begini mohon maaf ini artinya disini luga masih berani debat terbuka sama muslim dibanding pada orang-orang yang saya sebutkan tadi mereka semua pengecut itu intinya gini Bang kalau kita akan berdebatkan agama karena saling tidak percaya tidak bakalan ketemu kalau luga ini tadi kenapa kita sangkal dia merah dia bilang dia rasul dia nabi mendoakan orang-orang sakit itu yang kita sangkal Bang jadi di Kristen itu tidak ada lagi yang namanya nabi terakhir tidak nggak ada lagi rasul kalau marah ngudu bilang lupang bosok lu datang lagi kalau dia berdebat wajar dia kalau lu bilang wajar dia bisa berdebat datang muslim karena kenapa pemahamannya hampir sama jadi kalau kita istilahnya berdebat misalkan mana sebenarnya ini ngomong reming Napa Mindo ngomong reming kawan bersama gimana-samanya dimana samanya dimana saya itu sama luka ini udah puluhnya gimana ngomong-ngomong ah bukan-bukan suri akuralat akuralat sore maksud saya samanya sama nyari kenapa dia berani taruh lubang jangan marah-marah ya kenapa dia berani samanya dia dia kan mengaku rasul di terus dia mengaku rasul jadi apa yang dia ngototkan itu di dalam diri namanya gimana itu dia itu dia pertubatkan gitu loh jadi kalau istilah namanya gimana sama emang aja dengan teman muslim Anda kan enggak bukan bukan di rasulnya maksudku kenapa samanya teman-teman muslim harus harus percaya dengan kitabnya ngot apa harus mempertahankan kitabnya dia juga begitu jadi tidak bisa ketemunya kalau-kalau saya bilang tadi begini loh ntar lubang ini bukan diisi juga juga ntar dulu ntar lubang Bu ini belum berbicara kepada materi topik ini akan kita debatkan pertama adalah orang yang mengklaim dirinya ia menguasai Bible menguasai malam mengacak-acak hadis mengacak-acak Alquran kami ini undang dengan bonus dengan honor yang begitu tinggi enggak ada merahnya datang inti-intinya Oh itu mah ada kalau itu kan artinya kan udah mungkin gini Bang kalau saya tidak tidak kesana larinya jadi kenapa mungkin mereka berkata seperti itu ya tidak ada datanya di mereka akan gitu itu aja itu aja simpelnya udah kita berikan bonus eh transportasi gratis akomodasi gratis semuanya pulang dengan selamat tanpa cacat ataupun catat apapun gitu ya membawa amplop sup ya saya sebutkan tadi itu kalau kiamat 200 juta sokatul 100 juta bombom 100 juta gitu loh di Jakarta kami siapkan tempat kami berikan tiket tiada merahni lu gak kami enggak datang dong datang tanpa diiming-iming apapun itu di luga kan dia berprinsip dengan prinsipnya dia sendiri tadi makanya saya bilang artinya kalau kita ya itu teman-teman lo harusnya teman-teman lo itu yang diundang dikasih 100 juta itu itu dulu yang lu kotbahin jangan lu kotbahin gua bodoh lu lah yang dikotbahin karena kamu kesan nggak salah berasa-berasa begitulah luga yang enaknya jadi gini Bang Mindo Bang Mindo saya kasih tahu kenapa luga itu berani ketika diundang karena luga ini enggak menghujat dia dia itu hanya hanya mempertahankan kepercayaannya itu yang menurut saya halu itu enggak masalah itu urusan dia yang penting tidak menghujat Nah kenapa orang-orang yang dijanjikan 100 juta 200 juta itu tidak berani karena dia penghujat aku ditangkap padahal sudah dijamin ga ditangkap nongol aja nggak berani itu tadi saya bilang tadi dengan luga itu itu kan urusan mereka makan tadi saya bilang teman-teman teman-teman muslim sama kayak luga-luga itu mempertahankan yang di dia teman muslim juga mempertahankan kitab Anda kok sama sih gitu jadi kalau 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 abang bilang untuk berdebat karena mereka menyalahpahami Alquran ya kan harus di diperdebatkan lah kenapa mana ada tanya kalau luga kan enggak pernah membahas Alquran karena dia enggak ngerti Alquran Iya gitu loh itu saya bilang yang tadi Bang jadi dia dia tidak mengerti Alquran apa mengerti Alquran ya dia salah salah ya sebentar sebentar ya kalau lo bilang gua tidak mengerti Alquran itu salah besar karena di dalam perdebatan itu kita juga harus tahu kalau misalnya Muhammad tidak gua nggak tahu dia bangkit atau tidak itu kan ada di Alquran dari mana gua bisa kita harus menguasai Alquran tetapi kita juga harus juga menguasai Alquran tetapi jangan sifatnya mengejek dan saya buatannya apakah Nabi anda bisa bangkit dari yang terang mati itu kan Alquran tapi enggak perlu lo mengejek mengejek seperti bikin ejekan-ejekan nah itu yang itu yang memang ya gua juga nggak suka kalau berdebat di ejek-ejek Tuhan gua sama kalaupun gua nggak suka di ejek-ejek silahkan aja Yesus memang bukan Tuhan Bang utusan mana buktinya kasih tahu datanya gitu loh nah saran gua begini kalau lo memang sudah berani nantar gua silakan datang di acara setiap debat terbuka ya nanti ada kopnya lo datang lo ngomong di tengah-tengah disitu jadi biar enak karena kita bisa ini kelasnya debat terbuka kalau lo berani nyoleh gua berarti lu harus siap di debat terbuka kalau enggak nanti kalau lu bubanting pakai kursi luar sepertanggung jawabkan omongan lo tetep rusak kursi orang lah nah ya iya langsung berani ngomong diri diumum artinya harus berani ngomong di dunia nyata lo ngomong lu ga bukannya ngomong depan gua lu ga pasirat fasilitas saya sama Airband lu ga debat ketemu langsung apa sama Airband dia nya nggak mau dia nya kagak mau udah bikin ada saja gua gua SMS SMS di blokir gua ngomong lagi si Airband cuma kan gudu bilang si Airband itu cucu ngomong itu jenteng jauh-jenteng membela luka lagi ya luka itu jangan enak kalau dia sudah mengakui dirinya pernah keliru pernah salah dia saya minta maaf terbuka mohon maaf ya saudaraku muslim tadi saya keseliru lidah saya mohon dimaafkan terbuka dia gitu loh kita muslim pemaaf kok tapi mereka yang kita undang ini gitu dengan honor yang begitu tinggi angkuh sombong gitu loh tapi debat terbuka dia nggak mau kalau udah dijanjikan surga minta-sendiri loh kira-kira Airband itu berani debat ya luka nggak tanpa buka bibel luka itu kalau depan nggak buka bibel loh saya tahu sendiri loh kira-kira berani nggak luka itu debat tanpa buka bibel ya kenapa bang itu bisa menunjukkan bibel berani saya kira-kira izin turun bang saya mau ketemu aja Abang Bindo kita ngobrol ngopi bareng ya boleh boleh-boleh Bang aku saya dekatong.com eno di gesed fmu aja-kanya dia oke oke aku cerai jarang online bang saya juga di di Mutiara Gading Timur Bang saya di sekolahan itu di blok B mutiara Gading Timur Bang pas Anda turun dari atas di ada bambu turun gelok kanan udah rumah saya dekat situ Oh gitu oke 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 siap-siap oke sorry Bang ya ini aku udah soalnya udah telat dikit ini Oke makasih banyak sesuanya ya sorry kalau ada kata-kata yang salah ya mau nanti maafin kalaupun belum minal Aydin walfa izin Oh ya oke Bang luga Minal Aydin walfa izin ada kalau belum kalau bukan kalau pun belum kan gitu banget cukup-cukup kalau pun belum kan gitu banget belum belum ya kan ya harus kita kan tadi harus saling memaafkan Oke makasih banyak semuanya Bang Kian Santang semuanya Bang elang laut semuanya ya satu hal buat Bang bang luga bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat Terima kasih datang tahu datang kalau jangan ngomong disitu tahu kalau nanti kalau nggak datang nanti kalau aku jemput Iya oke makasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bukan ngomong-ngomong langsung di depan aku kebalik Oke oke udah cukup ngomong-ngomong gua bukan Nabi di depan gua Waalaikum Oke 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 kalau ngomong bukan Nabi di depan gua karena udah cukup ya karena ini masuki maghrib ya kita tutup dulu yo saya bukan mendukung luga tapi saya ngasih ya gitu ya ya biar gua luruskan dulu ya biar biar gua luruskan ya gua 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 nggak suka orang ngomongnya di tiktok kalau ngomong di tiktok tuh bisa bersih lihat lidah ya ikan bisa teriak-teriak bisa apa tapi kalau memang dia mau mengatakan gua bukan Nabi gua Nabi palsu silahkan ketemu gua juga siap jadi nanti ngomong depan gua langsung aja tetapi juga waktu mepet saya tanya lu kenapa orang-orang yang saya sebutkan tadi nggak cukup nggak kenapa orang-orang saya sebutkan tadi dengan honor yang begitu tinggi menurut Anda kenapa mereka takut debat terbuka kan gua udah bilang dia mereka tuh bukan hamba Tuhan kalau lu nawarin 100 juta pertama duit mereka juga lebih banyak kalau masalah duit mereka yang mereka takutkan adalah takut dibunuh takut di persekusi nah kenapa mereka takut di persekusi mereka tidak cerdik loh gua itu tiap hari ketemu lu kenapa enggak lu tiap hari persekusi gua aja kenapa gua mau rencana mau seribu kali lagi ketemu nah kesempatan buat seribu kali persekusi ya silahkan kalau memang mau mempersekusi gua kalau memang ada memang poin-poin yang memang harus di persekusi buktinya kami nggak bisa ngapa enggak ngapa-ngapain lu bersama ya makanya makanya jadi orang kan Yesus bilang cerdiklah seperti ular tapi tulus jangan cuma cerdik tapi licik kita boleh cerdik tapi tulus juga cerdik seperti ular tulus seperti merpati jawabannya saya tanya kenapa mereka takut datang untuk debat terbuka satu enggak ada roh kudus memang roh kudus membuat kalau enggak ada roh kudus ya memang kan di indeksian iblis itu jawabannya jawabannya adalah parno duluan karena enggak bisa pun enggak bisa ya ya karena mereka akan tidak dipimpin roh kudus kan akhirnya mereka akan ngasal kan main tembak sana tembak sini enggak ada kasih enggak ada menghormati orang kalau kita akan berdebat ya artinya ya kita berdebat argumen aja Yesus bukan Tuhan mana ayatnya gini mujizat begitu aja berdebat nggak usah harus oh yes lo begini-begini Nabila nggak perlu juga gua enggak ada untungnya juga gua gitu ditin orang enggak enggak sih bombom itu orang kiri sih enggak gua debat sama korea seru enggak gua debat kemarin sama korea seru banget kan itu aja udah banget banget gitu loh apalagi loh nah tapi kalau lu ngomong-ngomongin Islamologi Islamologi kan ujung-ujungan enggak seru gitu bagi gua juga enggak enggak seru sih debat-debat apa Islamologi gitu enggak yaudah lu ngapain dirimu saya minta pendapat bombom itu kayak mana ada duitnya banyak apalagi amat kere ya gitu ya jadi ada dengan tubuh lapornya dong ijianya kere tapi kan donato-donato kan ada bangsa-bangsa nyumbang-nyumbang sejuta mungkin enggak mau duit kenapa dia nggak datang mempertonton bahwa dia hebat di karena dia bukan hebat kan le begini loh setiap mendebat ada levelnya ada level daerah ada sekda ada eh ada level provinsi ada level nasional ada level dunia kalau gue udah kelasnya level dunia enggak ada lagi yang gua takutin lagi kecuali King of King ya makmuh maghrib intinya kami muslim tidak pernah main Hakim sendiri ya saya sudah buktikan beberapa kali saya ketemu penghujat namanya si Kendi kan enggak main Hakim sendiri dan beberapa ketemu penghujat kami diserahkan kepanagangan hukum jadi enggak usah takut ketemu muslim saya sedikit saya sedikit mandi ini ini menarik juga ya tadi bilang luga sih itu banyak donaturnya Rody Yohannes bombom Kenapa donaturnya itu nggak ngasih ke luga-luga kan udah debater tingkat dunia malah kedepater tingkat RT ngasihnya begini salah kasih dia kalau lo mau lihat sebentar gini kalau mau dibilang-bilang ya donaturnya mereka itu sama gue tuh sebenarnya lebih hebatan gua kenapa dimana-mana pendana itu lebih senang yang mendanai orang yang bisa ketemu langsung daripada orang yang main tiktok karena pengaruh orang ketemu langsung itu lebih besar daripada pengaruh orang main tiktok nah kalau orang cuma main tiktok nggak belani debat terbuka itu jatuhnya jatuhnya uang receh tapi kalau orang debat terbuka orang-orang disana tuh udah siap-siap mengucurkan dana makanya beberapa konglomerat udah ngomong sama gua tapi gini luga selama ini selama ini yang ngasih ke lu banyakan dari muslim apa banyakan dari Kristen sendiri sekarang begini kalau orang muslim ngasih gua juga berhak gua nerima karena kenapa karena video gua dijadiin duit di kontenin gua punya hak kecuali gua nggak ngomong apa-apa lalu meminta banyak-banyakan dari muslim apa banyakan dari orang kerja karena lu juga karena lu juga mengontenin gua siapa suruh lu ngontenin gua yaitu kalau lu ngontenin banyak-banyakan gua minta jadi orang yang tanya kayak gitu udah ya udah gak ya karena kan gua gua juga mengharapkan gini loh apa wilayah-wilayah gua infansi wajib wajib juga memberikan upetis sama gua namanya kan udah gua jajah wilayah jajahan gua misalnya kalian kalian kan di wilayah jajahan gua ya udah cukup yang penting yang penting juga lebih berani debat terbuka dibanding mereka mereka hanya pengecut bernya menghujat di belakang layar itu fakta sekarang juga handi apa lo nggak capek ketika lo mau bikin event debat terbuka nggak ada yang mau datang dari Kristennya apa lo nggak sedih ya makanya kita cuma di tiktok-tiktok makanya kata-kata-kata di andy andy buatannya kata-kata di tiktok serah sesemangat-semangatnya banyak orang ngasih koin berapa sih ya kan atau ngasih sumbangan di tiktok ya itu menurut gua debat terbuka itu 10 kali lebih besar atau 100 kali lebih besar dananya daripada debat di tiktok kalau debat terbuka itu konglomerat bisa turut tapi kalau debat di tiktok nggak akan ada konglomerat mau danain lo enggak 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 paling hanya ngomong PC juta-2 juta enggak enggak dalam hal dana kami yang mandi-pilih mandi tapi kan belum pernah ada yang ngecairin 20m 30m 400 400 m atau satu triliun belum pernah kan kita nggak mengejar tapi lo bikin debat terbuka kita enggak mengejar bisnis sementara yang lu aja debat terbuka bukan bisnis tapi kan bagaimanapun kita untuk mengembangkan dakwah ini butuh dana lo mau bangun pesantren lo mau bangun masjid butuh dana yang besar tapi kalau lu cuma main di tiktok lu cuma dapat nasi goreng makanya tampilin orang di debat terbuka nggak ada yang ada yang mau diundang sama ada yang mau datenanya makanya mereka orang gila Oh ya udah kalau mereka nggak mau datang mereka suruh coli aja ayo jangan ya udah cukup ya Andi selesai jari-jari udah udah memadri untuk yang ada di utang mau datang dikasih 200 untuk yang ada di Andi selesai channel eh sekian dulu waktunya masuk maghrib dari sore tadi dari dari rumnya Pak Desugi ada yang walap sampai disini antara luga tampunan Budi Asali dan lain-lain ya silahkan menikmati saja silahkan ambil kesimpulan masing-masing yang penting kami muslim selalu mengkat ke apabila ada kata-kata yang tidak pantas keluar rum muslim rum beradab siapapun mengeluarkan kata-kata tidak tampan tas apalagi menyerang personal kami tegur perang pemikiran bukan menyerang personal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ini selanjutnya sebentar nih sebentar 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 eh bagi teman-teman yang ingin mendukung ruga tambunan secara pendanaan boleh di nomor rekening saya ya